BOOM! Raja Cacing Pasir kembali mengeluarkan ratapan yang menyayat hati. Pada saat berikutnya, di bawah amukan api Vermillion Bird, tubuh raksasa yang dipenuhi bekas luka dikirim terbang oleh Wang Chen seperti bola meriam. Darah hitam muncrat, dan asap tebal mengepul. BOOM! Tubuh Raja Cacing Pasir raksasa itu menghantam tanah, menimbulkan awan debu dalam prosesnya. MATI! Saat Raja Cacing Pasir mendarat, Wang Chen menggunakan langkah peledak dan mencapai Raja Cacing Pasir dalam sekejap mata. PEMUSNAHAN! Langkah ketiga, Wang Chen menggunakan langkah ketiganya. Menghadapi tubuh tangguh Raja Cacing Pasir, satu-satunya gerakan yang bisa digunakan Wang Chen adalah pemusnahan. Pedang ini memiliki tingkat kematian yang paling besar. MATI! Wajah Wang Chen terasa dingin saat dia mengayunkan pedang. Tubuh Raja Cacing Pasir itu menggeliat, penuh ketakutan. BOOM! Pemusnahan mengayunkan pedang, mengguncang bumi dan pegunungan. Seluruh gurun tampak bergetar. Tumpukan pasir tempat Raja Cacing Pasir itu tenggelam puluhan meter. Raja Cacing Pasir terjebak. PEMUSNAHAN! Langkah keempat masih merupakan pemusnahan kehidupan. Dia harus membunuh Raja Cacing Pasir dalam lima gerakan, jika tidak, tubuh Wang Chen tidak akan mampu menanggungnya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak lagi peduli dengan konsumsi besar kekuatan batin sejati. Namun teknik pemadaman kehidupan lainnya dilepaskan dengan aura yang mengesankan. Raja Cacing Pasir gemetar ketakutan. Ah, kamu bukan artis bela diri kekaisaran. Bagaimana artis bela diri kekaisaran bisa begitu kuat? Ah, keluarga bayi, keluarga bayi telah melanggar aturan. Ruangnya runtuh, runtuh. Kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati. Raja Cacing Pasir berteriak nyaring. Mendengar teriakan Raja Cacing Pasir, Wang Chen mencibir. Huh, seniman bela diri kekaisaran memang akan melanggar aturan ketika mereka memasuki dunia rahasia, menyebabkan ruang itu runtuh dan dunia rahasia itu menghilang. Tapi aku bukan seorang imperial martial artis, hanya seorang imperial martial artis. Hari ini, izinkan aku, seorang artis bela diri kekaisaran, membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, pedang itu tiba. Lampu merah menyala, dan udara kematian menyerbu. Darah segar berceceran dan jiwanya bergetar. Raja Cacing Pasir dipotong menjadi dua bagian oleh pedang. Darah hitam yang tak ada habisnya mengalir keluar, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Asap tebal mengepul, memungkinkan Wang Chen dengan cepat melarikan diri dari lubang yang dalam. Huh, huh, huh. Terengah-engah, Wang Chen melihat ke arah Tanjung Berpasir dengan ekspresi serius. Dia mati begitu saja, apakah ini cacing pasir dengan kekuatan seorang Grandmaster? Sekarang Wang Chen telah membuka enam gerbang tersembunyi dalam, kekuatannya telah meningkat pesat. Namun, Raja Cacing Pasir tidak akan mudah untuk dihadapi. Meskipun api Rosevins dapat menahan Raja Cacing Pasir, tampaknya itu terlalu mudah. Dengan satu tebasan, itu terbelah menjadi dua. Inikah cara Raja Cacing Pasir mati? Wang Chen merasa sedikit terkejut saat ini. Dentang-dentang-dentang. Saat Wang Chen terkejut, Raja Kalajengking menyerang Wang Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuhnya, berlumuran darah ungu, tampak ganas dan perkasa. Tidak baik, Raja Cacing Pasir. Melihat aksi Raja Kalajengking, Wang Chen kaget dan cepat menghindar ke samping. Gemuruh. Saat Wang Chen menghindar ke samping, tanah tempat dia berdiri runtuh akibat benturan. Pada saat berikutnya, tubuh sepanjang puluhan kaki muncul di depan Wang Chen. Puluhan kaki. Benar sekali, tubuh yang muncul di hadapannya panjangnya puluhan kaki. Raja Cacing Pasir. Dia benar-benar menjadi seperti ini setelah sepertinya dibunuh oleh Wang Chen. Ah, sialan manusia, aku akan membunuhmu hari ini. Aku akan membunuhmu. Bajingan, beraninya kamu menghancurkan separuh tubuhku dan memaksaku melawanmu dalam wujud asliku. Anda bisa mati dengan tenang. Raja Cacing Pasir meraung, memutar tubuh besarnya dan mengaum ke arah Wang Chen. Itu benar. Raja Cacing Pasir telah muncul di depan Wang Chen. Bukankah makhluk mirip ular ini adalah Raja Cacing Pasir? Raja Cacing Pasir yang sangat kuat telah muncul di depan Wang Chen. Ini adalah Raja Cacing Pasir. Itu adalah Raja Cacing Pasir yang telah terbelah menjadi dua oleh pemusnahan kehidupan Wang Chen. Benar saja, orang ini tidak akan mati begitu saja. Melihat ini, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Saat dia terengah-engah, dia dengan cepat mundur ke belakang. Tidak baik. Pada saat yang sama, Wang Chen berseru dalam hatinya. Dia menghadapi masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, beban enam gerbang tersembunyi bagian dalam membuat seluruh tubuh Wang Chen sakit. Dia hanya bisa bertahan lima gerakan, dan dia sudah menggunakan empat gerakan. Bagaimana dia bisa membunuh Raja Cacing Pasir dengan satu gerakan lagi? Jelas sekali, Raja Cacing Pasir telah berevolusi. Inilah kekuatan sebenarnya. Mendengar hal ini, alis Wang Chen berkerut. Hahaha, manusia rendahan, terimalah kematianmu, dan aku akan membiarkanmu mati sedikit lebih mudah. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati tanpa mayat. Seolah merasakan suasana hati Wang Chen, Raja Cacing Pasir itu mengayunkan tubuhnya dengan puas dan meraung. Untuk sesaat, ia tidak menyerang Wang Chen. Dentang, dentang, dentang. Pada saat ini, Raja Kalajengking telah bergegas ke depan Raja Cacing Pasir. Dengan kilatan cahaya putih, sebelum Wang Chen sempat bereaksi, Raja Kalajengking menusukkan sengatnya ke tubuh Raja Cacing Pasir. Of! Dengan suara menusuk yang tumpul, Raja Kalajengking menembus tubuh Raja Cacing Pasir. Darah hitam menyembur keluar seperti sungai. Ah! Tubuh Raja Cacing Pasir itu berputar dan meratap. Of! Jadi begitu. Melihat ini, Wang Chen terkejut sejenak sebelum tertawa dingin. Jadi begitulah adanya. Pantas saja Kaisar Kalajengking menyerang dengan begitu tegas. Pantas saja Raja Cacing Pasir tidak terburu-buru membunuh Wang Chen. Itu karena kekuatannya sudah sangat menurun. Kata-kata Raja Cacing Pasir jelas merupakan ancaman. Ia ingin memaksa Wang Chen kembali, atau memaksa Wang Chen untuk bunuh diri. Ia tahu bahwa terlalu sulit untuk mengalahkan Wang Chen, jadi ia tidak bisa bertindak sembarangan. Jika ia bertindak sembarangan, Wang Chen pasti akan menyadarinya. Begitu Wang Chen menyadari hal ini, satu-satunya hal yang menunggu Raja Cacing Pasir adalah kematian. Wang Chen tidak membunuh Raja Cacing Pasir tadi. Namun, ia masih berhasil memotong tubuhnya. Raja Cacing Pasir pasti menggunakan suatu cara untuk membuat tubuhnya meledak dalam waktu singkat. Itu pasti mengaktifkan beberapa teknik rahasia. Dengan teknik rahasia seperti itu, ia terlihat lebih perkasa. Lebih mudah menipu orang. Terlebih lagi, aura Sang Seniman bela diri tidak berubah, sehingga sangat menyesatkan Wang Chen untuk sementara waktu. Jika bukan karena serangan mendadak Raja Kalajengking, Wang Chen pasti sudah memutuskan untuk melarikan diri. Wang Chen dipenuhi dengan emosi memikirkan hal itu. Dia tidak menyangka Raja Cacing Pasir begitu cerdas. Tampaknya monster tingkat tinggi telah benar-benar berevolusi untuk berpikir seperti manusia. Huff! Mati! Wang Chen mencibir saat melihat Raja Kalajengking-Kalajengking telah mengungkap Raja Cacing Pasir. Buk! 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 Saat berikutnya, tubuh Wang Chen berubah menjadi aliran cahaya dan bersinar. Pemusnahan. Dengan suara gemuruh, pedang pemusnahan terkuat jatuh. Wuss! Aura pedang yang ganas membubung ke langit. Aura yang menakutkan membuat jiwa seseorang bergetar. Suara mendesing. Saat berikutnya, pedang pemusnahan Wang Chen menembus tubuh Raja Cacing Pasir. Sekali lagi, tubuh besar itu terbelah menjadi dua. Darah hitam berceceran, dan Raja Cacing Pasir melolong kesakitan, berguling dan merontak di dalam tubuhnya yang terpenggal. Namun, ia segera dibunuh oleh Raja Kalajengking. Wuss! Angin menderu-deru, dan Raja Cacing Pasir mati. Wang Chen jatuh ke tanah, terengah-engah. Dia dengan cepat menutup enam gerbang tersembunyi batin, mematikan bakat garis keturunannya, dan mencabut kekuatan garis keturunannya. Wang Chen tampak sangat lemah. Bagaimana Raja Cacing Pasir bisa bertahan saat ini? Wang Chen mencibir. Dentang, dentang, dentang. Pada saat yang sama, ketika Wang Chen terengah-engah, Raja Kalajengking telah membunuh Raja Cacing Pasir. Kemudian, Raja Kalajengking menelan tubuh Raja Cacing Pasir tersebut. Energi mengerikan macam apa yang terkandung dalam tubuh monster sekuat itu. Energinya tidak akan hilang pada saat kematian. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi ini adalah makanan terbaik. Adapun inti monster, Raja Kalajengking tidak bisa menelannya, sehingga hanya bisa menyerahkannya kepada Wang Chen. Itu diserahkan kepada Flaming Moon untuk digunakan di masa depan. Jiwa Raja Cacing Pasir dengan cepat tersedot ke dalam tubuh Wang Chen dengan kemampuan ilahi Flaming Moon, mengubahnya menjadi energi untuk tubuhnya. Mencicit. Raja Kalajengking mencicit kegirangan sambil melahap energi Raja Cacing Pasir. Saat ia melahap lebih banyak tubuh, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan peningkatan energi Raja Kalajengking. Kekuatan Kaisar Prajurit Peringkat 8 telah meningkat ke Prajurit Kaisar Pantang Peringkat 8. Ketika tubuh Raja Cacing Pasir dilahap seluruhnya oleh Raja Kalajengking, gelombang udara yang dahsyat melesat ke langit. Terobosan. Itu benar. Pada saat ini, Raja Kalajengking telah menembus level Kaisar Prajurit Peringkat 9. Itu telah mencapai peringkat monster peringkat 6 tingkat lanjut. Pembunuhan Raja Cacing Pasir memungkinkan Raja Kalajengking menerobos. Astaga. Setelah terobosan, Raja Kalajengking berubah menjadi cahaya putih dan terbang kembali ke pergelangan tangan Wang Chen. Ia tertidur dan tertidur lelap. Dibutuhkan untuk menyempurnakan energi ini sepenuhnya. Terlebih lagi, seiring dengan meningkatnya kekuatannya, ia perlu menstabilkan levelnya sesegera mungkin. Melihat Raja Kalajengking tertidur lelap, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Saat itulah dia melihat ke depan. Gemerisik. Kematian Raja Cacing Pasir membuat Cacing Pasir di sekitarnya merasakan bahaya. Rasanya seperti langit akan runtuh. Cacing Pasir ini memiliki ketakutan di mata mereka saat mereka perlahan mundur dan melarikan diri. Apa gunanya mereka tetap tinggal ketika Raja mereka meninggal? Melarikan diri adalah hal yang paling penting. Asap tebal mengepul. Dalam sekejap mata, Cacing Pasir mundur ratusan meter, lalu menyelam ke dalam pasir kuning dan dengan cepat melarikan diri. Dalam hal ini, Wang Chen tidak menghentikan mereka. Saat ini, dia tidak berdaya meskipun dia menginginkannya. Wang Chen merasa beruntung karena Cacing Pasir tidak menyerang saat ini. Kalau tidak, dengan Raja Kalajengking yang tertidur lelap, mengandalkan sedikit kekuatan batin sejati yang tersisa di tubuhnya untuk menangkis serangan Cacing Pasir. Mimpi yang bodoh. Mungkin, dalam hal ini, hanya kematian yang menantinya. Untung Cacing Pasir berhasil lolos. 912 Setelah sekian lama, ketika Wang Chen merasa energi inti sejatinya telah pulih hingga 70% atau 80%, dia berdiri. Dia melihat sekeliling dan menghela nafas. Pada saat ini, lingkungan sekitar berantakan, tak tertahankan untuk dilihat. Karena racun Raja Cacing Pasir dan Raja Kalajengking, pasir kuning di sekitarnya menjadi hitam pekat dan mengeluarkan bau yang menyengat. Untungnya, gurun yang luas itu dipenuhi pasir kuning yang tak berujung. Di bawah pengaruh angin kencang, pasir dengan cepat menutupi pemandangan yang berantakan. Itu diperbarui secara bertahap. Menghembuskan nafas, Wang Chen berjalan maju di sepanjang jalan lagi. Setelah melewati bahaya Raja Cacing Pasir, bahaya apa lagi yang akan terjadi? Dia perlahan berjalan ke depan. Wang Chen penuh kewaspadaan. Tujuh hari, lima hari penuh. Dalam tujuh hari ini, Wang Chen melintasi seluruh gurun tanpa bahaya sedikitpun. Selama tujuh hari ini, dia harus menanggung terpanggangnya nyala api yang tak ada habisnya dan angin dingin yang tiada henti di malam hari. Pada hari ketujuh, dengan sedikit kelelahan, Wang Chen akhirnya keluar dari gurun. Setelah berjalan keluar dari gurun, dia berjalan ke depan selama setengah hari lagi. Dalam setengah hari ini, Wang Chen menghadapi tiga pertempuran. Dua monster bis peringkat enam tingkat tinggi dan satu monster bis peringkat enam tingkat menengah. Ketiga monster-monster ini mungkin sangat kuat bagi orang biasa. Namun, melawan Wang Chen saat ini, yang telah membuka lima gerbang tersembunyi batin dan bahkan mengaktifkan bakat garis keturunannya, membunuh monster bis ini bukanlah masalah sama sekali. Setelah membunuh tiga monster bis, Wang Chen datang ke ruangan batu sederhana di depannya. Melihat ruangan batu, bibir Wang Chen melengkung membentuk senyuman. Saya akhirnya tiba di tempat ini. Ini seharusnya menjadi lokasi peluang keberuntungan lainnya, bukan? Tiga monster bis di dekat ruang batu dibunuh satu per satu. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan Wang Chen untuk bergerak maju. Kamar batu di depannya berdiri sendirian di hutan belantara yang tak terbatas. Di samping ruangan batu, terdapat beberapa bekas bangunan. Namun, setelah bertahun-tahun diterpa angin dan hujan, mereka telah menjadi abu dan tidak ada lagi. Hanya ruangan batu yang berdiri tegak di tempat ini. Jejak yang ditinggalkan oleh angin dan embun beku sepertinya menggambarkan semua hal yang dialaminya selama ribuan tahun berdiri di sini. Itu sangat menyentuh. Melihat ruangan batu, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Memikirkan hal itu, dia bertanya-tanya siapa senior keluarga bayi yang pernah berkultivasi di sini. Namun, itu sudah terlalu lama ditinggalkan dan akan ditutupi oleh sejarah. Lapisan debu menumpuk di depan ruangan batu, membuatnya tampak sangat terpencil. Siapa yang tahu apa yang tersisa di dalamnya? Memikirkan hal ini, Wang Chen berjalan menuju ruangan batu dengan sedikit rasa ingin tahu dan antisipasi. Karena Bailing mengatakan bahwa jalan ini adalah jalan yang paling berbahaya, kemungkinan besar ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Apalagi selama ribuan tahun, sepertinya belum pernah ada orang yang datang ke sini. Itu karena debu di dalam ruangan batu adalah buktinya. Gemuruh. Mendorong pintu kamar batu, Wang Chen masuk. Cahayanya redup, dengan bau apak. Ruang batu terbuka, membuka kunci tempat yang telah disegel selama bertahun-tahun. Dengan penerangan cahaya, pemandangan di ruang batu secara bertahap muncul di depan mata Wang Chen. Tata letak ruangan batu itu sangat sederhana. Yang ada hanya platform pelatihan sederhana dan tidak ada yang lain. Di platform pelatihan, ada tiga hal yang tampaknya sederhana. Gulungan kulit domba, kotak besi kecil, dan kotak biok putih. Melihat ketiga hal ini, Wang Chen sangat gembira dan segera maju untuk memeriksanya. Gulungan kulit domba ditempatkan di bagian depan. Gulungan kulit domba ini telah disimpan untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Menyeka debu di atasnya dan membuka gulungan kulit domba, apa yang muncul di depan Wang Chen adalah seperangkat teknik seni bela diri kelas kuasi surga. Benar sekali, teknik seni bela diri kelas kuasi surga, flipping the sky sale. Membalikan segel langit. Setelah membuka teknik seni bela diri, tiga kata mempesona muncul di depan Wang Chen. Membalikan segel langit, teknik telapak tangan kelas kuasi surga, ketika dipraktikan hingga tahap kesuksesan besar, satu serangan telapak tangan dapat menjungkir balikan dunia. Ini adalah pengenalan flipping the sky sale. Membalikan segel langit memiliki total tiga gerakan. Jurus pertama, menjungkir balikan bumi, jurus kedua, membalik langit, dan jurus ketiga, membalikan segel langit. Langkah pertama, menjungkir balikan bumi, sangatlah dahsyat. Dengan satu gerakan, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Jurus kedua, flipping the sky, merupakan kombinasi kekerasan dan kelembutan, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Itu lebih memperhatikan teknik. Jurus ketiga, membalik langit, memadatkan cetakan telapak tangan yang mampu menopang langit, mengubah semua makhluk hidup menjadi debu. Jika jurus ini bisa dipraktekkan hingga mencapai titik kesempurnaan, kekuatan di bawah telapak tangan ini bisa dikatakan tidak kalah dengan kekuatan seni bela diri kelas surga biasa. Ketiga gerakan itu serasi dan tak tertandingi. Melihat lebih dekat, melihat karakteristik dan kekuatan dari rangkaian teknik telapak tangan ini, Wang Chen sangat bersemangat. Meskipun rangkaian teknik seni bela diri ini adalah teknik telapak tangan, Wang Chen sendiri tidak cocok untuk menggunakannya. Namun, apakah itu diberikan kepada Wang Yan atau Kuang Ren, itu jelas merupakan pilihan terbaik. Kedua orang ini juga menempuh jalan kekerasan, terutama Kuang Ren, yang kebanyakan menggunakan tinju dan telapak tangan sebagai alat serangan utamanya. Meskipun Wang Chen telah memberinya satu set tinju angin iblis, jika dia bisa memasangkannya dengan set flipping the sky sail ini, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Manfaat dari teknik seni bela diri kelas kuasi surga dapat dibayangkan. Oleh karena itu, Wang Chen tidak segan-segan memasukkan rangkaian teknik bela diri ini ke dalam ruang penyimpanannya. Lalu, Wang Chen melihat item kedua. Barang kedua adalah kotak besi kecil. Kotak besi kecil itu telah berumur bertahun-tahun dan tertutup debu. Dia menghela nafas, dan tiba-tiba debu memenuhi langit. Penglihatannya kabur. Setelah membersihkan debu di atasnya, Wang Chen bergerak sedikit dan langsung membuka kotak besi itu. Saat kotak besi kecil itu terbuka, tiba-tiba orata kasat mata melonjak ke langit, hampir menyebabkan Wang Chen kehilangan cengkramannya pada kotak besi kecil itu. Auman, auman, auman. Samar-samar, raungan yang mendominasi dan liar bergema di benak Wang Chen. Gelombang kemarahan ini sangat mengesankan, menyebabkan Wang Chen merasa pusing dan penglihatannya menjadi gelap. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen buru-buru mengedarkan yuan sejati di tubuhnya. Baru setelah itu dia nyaris tidak menekan darah mendidih di tubuhnya dan melihat ke dalam kotak. Di dalam kotak besi kecil tergeletak cakar putih yang tajam. Cakar itu tampak transparan seperti batu giyok. Wang Chen tidak tahu kegunaannya. Namun, dia bisa merasakan bahwa ini pastilah cakar dari sejenis monster. Dan itu pastinya adalah cakar yang ditinggalkan oleh monster yang sangat kuat. Meski hanya tersisa satu cakar. Namun, cakar ini memancarkan aura yang sangat agung dan menakutkan. Aura ini membuat Wang Chen merasa darahnya berhenti mengalir. Kejutan di lubuk hatinya yang terdalam bisa dibayangkan. Monster macam apa ini? Meski sudah mati ribuan tahun, auranya tidak hilang. Meski hanya ada satu cakar, auranya begitu kuat. Hal ini membuat hati Wang Chen bergetar. Melihat cakar di depannya, ekspresi matanya berubah. Cakar ini sangat besar, kira-kira sepanjang telapak tangan. Apalagi terlihat ini hanya sebagian kecil saja. Bagian kecil dari cakar ini panjangnya sebesar telapak tangan. Seberapa besar monster ini? Cakar ini bersinar dengan aliran energi, seolah-olah hidup. Tanpa sengaja menyentuhnya dengan jarinya, Wang Chen langsung merasakan darahnya mengalir keluar. Ada luka di tangannya. Dengan kekuatan tubuh tahap ke-8 Wang Chen, Raja Bella Diri biasa tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Tapi sekarang, itu tergores hanya dengan satu gesekan sederhana. Ini menunjukkan betapa tajamnya cakarnya. Wang Chen terkejut. Setelah mengamati cakar ini lebih dalam, dia dengan hati-hati menyimpannya dan memasukkan kotak besi kecil itu ke dalam ruang penyimpanannya. Lalu, dia membuka kotak ketiga. Di kotak ketiga. Saat dia membuka kotak ketiga, aura murni dan suci muncul di hidungnya. Ini adalah aura energi unsur tertinggi. Berbaring di dalam kotak giyok ada manik putih seukuran ibu jari, berkilau dan tembus cahaya. Mutiara surga. Melihat manik ini, Wang Chen hampir berteriak karena terkejut. Selama ribuan tahun, kristal ini tidak ternoda setitik pun debu. Di sekitar kristal transparan, energi unsurnya sangat padat. Ini adalah mutiara surga. Mutiara manusia, mutiara bumi, mutiara surga. Itu semua adalah harta spiritual yang lahir dari langit dan bumi. Itu adalah hal-hal yang secara efektif dapat membantu seniman bela diri dalam kultivasi mereka. Terutama mutiara surga yang kualitasnya paling tinggi. Itu secara langsung membantu budidaya master bela diri dan bahkan seniman bela diri suci. Bagi kaisar bela diri, itu adalah hal yang mudah. Dengan bantuan mutiara surga, tidak ada masalah untuk meningkatkan kecepatan kultivasi sebanyak tiga kali lipat. Tidak kusangka hal seperti itu akan muncul di tempat ini. Mutiara surga di depannya ini telah tertidur di kotak giok entah sudah berapa tahun. Melalui jejak energi unsur yang meresap ke dalam, beberapa cairan benar-benar mengembun di bagian bawah kotak giok. Energi unsur terkondensasi menjadi air. Ini adalah cairan yang terkondensasi dari energi unsur, yang mengandung energi tak berujung. Dikabarkan hanya bisa didapatkan di beberapa tempat saja. Itu adalah hal langka yang hanya dapat ditemukan dalam ribuan tahun. Satu tetes benda ini dapat memberikan manfaat besar bagi seorang seniman bela diri dan membantunya menerobos kemacetan. Bantu seorang seniman bela diri meningkatkan kultivasinya. Nilai dari sedikit cairan ini bisa dikatakan tidak kurang dari nilai teknik bela diri kuasi surga. Melihat ini, Wang Chen kaget. Namun dengan sangat cepat, Wang Chen menyegel kotak kecil itu. Sebab, cairan energi unsur semacam ini jika terkena udara akan mudah menguap. Penguapan sekecil apapun akan menyebabkan kerugian yang tak terbayangkan. Wang Chen tidak berani mengambil risiko. Setelah menutup-tutupnya, Wang Chen buru-buru menyimpan kotak diok itu ke dalam ruang penyimpanannya. Hal ini memiliki manfaat yang tak terbayangkan baginya. Sekalipun tidak ada Cong Yalingdeo, bukan tidak mungkin menggunakan cairan energi unsur ini untuk menggantikannya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan Cong Yalingdeo. Memikirkan hal ini, Wang Chen sangat bersemangat. Setelah menyimpan ketiga benda itu dan dengan cermat memeriksa ruangan batu itu, Wang Chen hanya berbalik dan meninggalkan ruangan batu itu setelah tidak menemukan apapun. Salah satu dari ketiga benda ini pasti akan menjadi eksistensi yang menggemparkan dunia. Sekarang, Wang Chen telah memperoleh tiga sekaligus. Kali ini, memilih jalan paling berbahaya, hal-hal yang diperolehnya melebihi ekspektasi Wang Chen. Panen yang melimpah bahkan lebih tak terbayangkan. Wang Chen bisa dikatakan telah memperoleh hasil panen yang besar. Tidak hanya di sini, apakah itu hutan, jalan hidup dan mati, atau labirin hutan batu, Wang Chen telah memperoleh hasil panen yang besar. Perjalanan ke Akademi Macan Putih memungkinkan Wang Chen kembali dari perjalanan yang bermanfaat. 913 Setelah meninggalkan ruangan batu, Wang Chen terus berjalan ke depan. Tinggal kurang dari delapan hari lagi untuknya. Menurut para tetua dari Lembaga Macan Putih, ujung jalan ini adalah pintu keluar dari wilayah rahasia. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah terus bergerak maju sampai dia menemukan formasi transmisi di pintu keluar. Empat hari kemudian, yaitu hari ke-27 sejak dia memasuki wilayah rahasia, Wang Chen tiba di ujung wilayah rahasia. Itu adalah portal transportasi raksasa. Diameter portal transportasi sekitar 10 meter dan dipenuhi aura kuno. Jika tidak ada kejutan, ini seharusnya menjadi jalan keluarnya. Sudah ada orang yang menunggu di formasi teleportasi. Klan Bai, dari 12 orang, 10 telah tiba. Bai Ling dari klan Bai ada di antara mereka. Saat ini, wanita muda itu masih terlihat kedinginan. Dia menonjol dari kerumunan dan ekspresinya acuh-ta'acuh. Seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun. Tidak ada sedikitpun emosi di wajahnya. Melihat Wang Chen sedang berjalan ke arahnya, mata wanita muda itu berkilat keheranan. Kemudian, bibirnya membentuk senyuman. Dia tidak menyangka Yang Chen akan keluar dari jalan yang paling berbahaya. Sungguh tak terduga. Saat itu, ketika Wang Chen berjalan ke jalan kematian, Bai Ling tidak bisa menahan nafasnya. Itu adalah jalan yang belum pernah dilewati oleh siapapun selama 100 tahun. Menurutnya, Yang Chen ini harus mati. Tapi sekarang, Wang Chen telah kembali. Seberapa kuat dia, hati Bai Ling dipenuhi keraguan. Meskipun Wang Chen berada dalam kondisi yang menyedihkan, wanita muda itu merasa bahwa dia sangat kuat. Auranya sama sekali tidak tertutupi oleh penampilannya yang babak belur. Kali ini, dia pasti mendapat banyak keuntungan, bukan? Selama ratusan tahun, apakah itu pelan Bai atau lembaga macan putih? Tidak ada yang berani memasuki jalur paling berbahaya. Atau lebih tepatnya, dia telah melewatinya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan kaget? Memikirkan hal ini, ekspresi wanita muda itu menjadi rumit. Yang Chen menjadi semakin misterius di matanya. Beberapa hari yang lalu, di gurun pasir, samar-samar dia merasakan aura yang kuat. Itu datang dari arah yang dituju Yang Chen. Apakah itu auranya? Itu sangat kuat. Gadis itu diam-diam terkejut. Ketika gadis muda itu memandang Wang Chen, Wang Chen juga menatap gadis muda itu, memperlihatkan sedikit senyuman. Dia telah kembali dari tempat paling berbahaya. Apalagi yang gadis ini katakan. Setelah menempuh jalan ini, Wang Chen akhirnya mengerti mengapa jalan ini disebut sebagai jalan paling berbahaya. Ini karena cacing pasir tidak ada habisnya, dan di gurun, cacing pasir jelas merupakan lawan yang paling menakutkan. Belum lagi raja cacing pasir. Yang lain tidak memiliki kekuatan tempur sekuat Wang Chen, mereka juga tidak memiliki api Rosevins atau Raja Kalajengking seperti yang dimiliki Wang Chen. Meski kali ini mereka tidak menemui banyak bahaya, semuanya sangat berbahaya. Oleh karena itu, alasan mengapa Wang Chen mampu menerobos, terutama keluar dari pengepungan cacing pasir, dapat dikatakan karena api Rosevins dan Raja Kalajengking yang kuat. Jika salah satu dari mereka hilang, Wang Chen pasti sudah mati di gurun. Karena itu, Wang Chen mampu menerobos gurun tanpa ada kecelakaan. Jika itu orang lain, bahkan seorang seniman bela diri, mungkin akan sulit untuk menerobos. Memikirkan hal-hal yang terjadi kali ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Keluarga Bai, 10 orang, dua lainnya seharusnya mati di gurun, bukan? Pada saat yang sama, setelah melihat anggota keluarga Bai, Wang Chen diam-diam berpikir. Bos! Ketika Wang Chen berjalan di depan formasi teleportasi, terdengar sorakan gembira. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh melintas dan muncul di depan Wang Chen. Mutaka, benarkah itu Mutaka? Saya tidak menyangka dia akan datang ke sini juga. Kaka, kupikir sesuatu telah terjadi padamu. Melihat Wang Chen, Mutaka berkata sambil tersenyum jujur. Bos, apakah kamu mendapatkan sesuatu? Mutaka langsung bertanya. Sedikit, bagaimana denganmu? Wang Chen bertanya. Tidak, gurun sialan itu, aku hanya perlu makan pasir saat aku masuk. Tidak ada yang lain. Mutaka mendengu semurung. Mendengar keluhan Mutaka, Wang Chen tersenyum pahit. Tampaknya tidak banyak peluang di sini, dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Pastinya tidak banyak orang seperti Mutaka. Ayo pergi, ke formasi teleportasi. Wang Chen menepuk bahu Mutaka dan berkata, dia memasuki formasi teleportasi. Saat ini, sudah ada 14 atau 15 orang di dalam. Selain 10 orang dari keluarga Bai, ada juga Wang Chen, Mutaka, dan 2 atau 3 orang dari Akademi Macan Putih. Sepertinya Liga Surat tidak menemukanmu. Setelah menunggu Wang Chen memasuki formasi teleportasi, seorang siswa tahun ke-8 dari Akademi Macan Putih yang berdiri di samping berkata dengan acuh-ta'acuh. Bukankah ini orang dari persaudaraan yang melemparkan petasan sinyal ke Wang Chen sebelum memasuki hutan? Persaudaraan Akademi Macan Putih sama sekali tidak kalah dengan Liga Shuro. Melihat Wang Chen telah tiba di sini dengan selamat, dia menunjukkan sedikit keterkejutan dan bertanya sambil tersenyum tipis. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang masalah antara Wang Chen dan Liga Shuro? Awalnya, mereka mengira Yu Yang dan yang lainnya akan membunuh Wang Chen, tetapi mereka tidak menyangka dia akan tiba di sini dengan selamat. Ini tentu saja mengejutkan. Mungkinkah orang-orang dari Liga Shuro semuanya mati? Atau apakah mereka tidak menemukan Yang Chen sama sekali? Tria itu bingung. Mendengar kata-katanya, Wang Chen meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan tidak menjawab. Liga Shuro, Yu Yang telah berbaring dalam penyergapan sebelum memasuki hutan batu. Sayang sekali Yu Yang terbunuh. Adapun pria lainnya yang agak dingin dan kekar. Bagaimanapun, Wang Chen tidak melihatnya. Melihat Wang Chen tidak menjawab, pria itu tersenyum tipis dan berdiri diam di sana, menunggu. Untuk sesaat, orang-orang dari Akademi Macan Putih memiliki ekspresi berbeda, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Waktu berlalu, hanya tinggal tiga hari lagi. Berapa banyak orang yang akan kembali? Semua orang menunggu dengan tenang. Dalam dua hari tersisa, ada beberapa orang lagi di portal transportasi. Sisa satu hari, ada 21 orang di portal transportasi. Masih ada 11 orang hilang. Kali ini, total ada 32 orang yang memasuki wilayah rahasia. Sekarang hanya tersisa 21 orang. Bukankah masih ada 11 orang yang hilang? Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Tampaknya orang-orang ini kemungkinan besar sudah mati. Kecuali Yu Yang yang dibunuh olehnya. Ada pun yang lainnya. Mereka mungkin semua binasa di dunia rahasia ini. Astaga! Saat waktunya hampir tiba dan portal transportasi akan segera dibuka, sesosok tubuh berlari melintasi langit dan langsung menuju portal transportasi. He he, musuhmu ada di sini. Jika Anda butuh bantuan, Anda dapat mencari saya. Melihat sosok itu berlari dari jauh, pria dari persaudaraan itu memandang Wang Chen dan tersenyum. Matanya bersinar dengan ekspresi aneh. Mendengar perkataan pria itu, Wang Chen menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Pada saat ini, pria yang berlari menuju portal transportasi adalah orang lain dari aliansi Sura. Prajurit Kerajaan Pangkat Ketujuh, pria kokoh dan dingin itu. Prajurit Kerajaan Tingkat Kedelapan, merasakan aura pria itu, Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam. Pada saat ini, aura pria itu telah mencapai tingkat Prajurit Kerajaan Tingkat Kedelapan. Dibandingkan sebelum memasuki wilayah rahasia, levelnya lebih tinggi. Tampaknya dia telah memperoleh banyak hal di wilayah rahasia. Buk-buk-buk. Setelah langkah kaki yang tergesa-gesa, pria itu tiba di portal transportasi. Dia sering bepergian, tapi wajahnya bersinar. Sepertinya dia mendapat banyak keuntungan. Yan Chen. Sesampainya di portal transportasi, pria itu melihat sekeliling dan tidak melihat Yu Yang. Hal ini membuatnya mengerutkan kening. Lagi pula, mereka adalah anggota tim yang sama, bukan. Setelah melihat Wang Chen, matanya menjadi dingin. Dalam sekejap, niat bertarung melonjak. Chen Hai, apa yang kamu inginkan? Merasakan aura pria itu, Mutaka maju selangkah dan bertanya dengan dingin. Pada saat yang sama, dia melepaskan aura Prajurit Kerajaan Tingkat Kedelam. Angin menderu-deru saat kedua aura itu berbenturan di udara. Meski auranya tidak sekuat Chen Hai, Mutaka tidak mundur. Prajurit Kerajaan Tingkat 6, Anda tidak bisa menghentikan saya. Merasakan aura Mutaka, Chen Hai memandang Mutaka dengan acuh-ta'acuh dan mendengus. Huff, coba aku kalau begitu. Mutaka mendengus, tidak mau kalah. Kamu mendekati kematian, wajah Chen Hai menjadi dingin dan auranya bangkit kembali. Jika kamu ingin berkelahi, pergilah keluar. Ini bukan tempat untuk kamu bertarung. Kalau tidak, mati. Saat mereka berdua hendak bergerak, orang-orang keluarga Bai berbicara. Orang yang berbicara adalah seorang pria berusia 18 atau 19 tahun dari keluarga Bai. Dia memandang Mutaka dan Chen Hai dengan acuh-ta'acuh dan mendengus. Matanya sangat dingin. Ekspresi Chen Hai berubah saat mendengar itu. Saat berikutnya, dia keluar dari portal transportasi. Keluarlah dan bertarunglah jika kamu bisa. Dia tidak berani menentang kata-kata keluarga Bai. Jika dia menyinggung keluarga Bai, bahkan 10 Chen Hai tidak akan cukup untuk membunuhnya. Karena itu, ia tak berani membuat keributan di portal transportasi. Siapa yang takut padamu? Aku akan melawanmu. Mutaka mendengus dingin dan hendak melangkah keluar. Aku akan melakukannya. Saat Mutaka hendak melangkah keluar, Wang Chen menariknya kembali. Aku akan melawannya. Wang Chen berkata perlahan sambil menatap Mutaka. Nada suaranya tegas. Hei hei, bos, dia tidak layak kamu melawannya. Mutaka, yang telah melihat kekuatan Wang Chen sebelumnya, tidak terlalu memikirkan perkataan Wang Chen. Dia hanya tersenyum dan berkata, Jika dia ingin mati, aku akan mengirimnya ke kematiannya. Kata-kata Wang Chen sederhana, tetapi penuh dengan niat membunuh. Tekanan tanpa henti dari aliansi surat telah membuat marah Wang Chen. Saat kekuatannya mencapai puncaknya, dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Wang Chen tidak lagi takut pada siapapun. Setelah menepuk bahu Mutaka, Wang Chen perlahan keluar dari portal transportasi dan berdiri di depan Chen Hai. Hari ini, kamu akan mati. 914. Mati. Hahaha. Chen Hai tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Wang Chen. Seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Hanya dia yang tahu berapa banyak yang telah diperolehnya di alam mistik. Kekuatannya telah meningkat dari prajurit kerajaan peringkat 7 menjadi prajurit kerajaan peringkat 8. Sekarang, prajurit kerajaan peringkat 1 sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin membunuhnya. Bukankah itu lelucon terbesar di dunia? Mungkinkah Yan Chen cukup gila untuk berpikir bahwa dia bisa membunuh prajurit kerajaan peringkat 8 dengan kekuatannya? Jika tersiar kabar, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Bahkan jika Yan Chen telah memperoleh banyak hal di alam mistik, seberapa besar kekuatannya dapat meningkat. Oleh karena itu, Chen Hai tidak perlu takut saat ini. Seniman bela diri kaisar rilem peringkat 1 hanya bisa mencari peluang paling sederhana di alam mistik. Peluang seperti apa yang dapat diperolehnya? Bagaimanapun, Chen Hai tidak percaya bahwa Yan Chen memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Chen Hai tertawa, dan orang-orang dalam formasi teleportasi saling memandang. Yan Chen sudah berlebihan dengan kata-katanya. Dia sebenarnya berencana menantang Chen Hai sebagai prajurit kerajaan peringkat 1. Itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Menarik. Mungkin aku harus meregangkan ototku. Pada saat yang sama, pria dari persaudaraan itu menggerakkan ototnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Menurutnya, jika dia tidak bergerak kali ini, Yan Chen pasti akan kalah. Di antara kerumunan, mungkin hanya dua orang yang tidak khawatir saat ini. Salah satunya adalah Mutaka, yang telah melihat kekuatan Wang Chen. Yang lainnya adalah Bai Ling dari keluarga Bai. Mereka sangat percaya pada kekuatan Wang Chen. Mutaka pernah melihatnya sebelumnya. Adapun Bai Ling, dia telah melihat Wang Chen keluar dari tempat paling berbahaya. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak mampu menghadapi prajurit kerajaan peringkat 8. Karenanya, keduanya sangat tenang. Sementara semua orang mempunyai pemikirannya masing-masing dan Chen Hai tertawa tanpa henti, Wang Chen menatap Chen Hai dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Hef, karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah beberapa saat, ketika tawa Chen Hai meredah, dia menatap Wang Chen dan melanjutkan, Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia menerkam Wang Chen. Mati. Hahaha. Dengan kondensasi Life Divine Weapon miliknya, auranya meroket. Hah. Wang Chen mendengus dingin saat dia melihat ria itu menerkamnya. Sesaat kemudian, auranya tiba-tiba melonjak. Saat Wang Chen melepaskan seluruh auranya, hembusan angin kencang menyapu area tersebut. Au-au-au. Di belakang Wang Chen, naga raksasa itu membubung ke langit dan meraung. Hai. Merasakan aurang Wang Chen, orang-orang di formasi teleportasi, menghirup udara dingin dan melebarkan mata mereka. Prajurit Kekaisaran Peringkat 6. Kapan anak ini berhasil menjadi prajurit Kerajaan Peringkat 6? Prajurit Kerajaan Peringkat 1 menerobos menjadi prajurit Kerajaan Peringkat 6. Apakah ada pertemuan yang tidak disengaja di dunia rahasia ini? Orang-orang dari Akademi Macan Putih semuanya tercengang. Mereka tidak percaya bahwa Yan Chen, yang awalnya hanya prajurit Kaisar Peringkat 1, benar-benar berhasil menembus prajurit Kaisar Peringkat 6 setelah memasuki alam mistik. Dalam sekejap, dia telah melewati lima tingkat ketinggian. Ini, terlalu membingungkan, pertemuan kebetulan macam apa yang dia alami hingga bisa mencapai hal ini. Untuk sesaat, semua orang memandang Wang Chen dengan sudut pandang berbeda. Tidak heran dia begitu percaya diri. Dengan kekuatan prajurit Kaisar Peringkat 6, ditambah dengan teknik budidaya dan keterampilan bela diri yang kuat, dia memang memenuhi syarat untuk bertarung dengan prajurit Kaisar Peringkat 8. Prajurit Kaisar Peringkat 6, hanya prajurit Kaisar Peringkat 6. Di sisi lain, Bai Ling dari keluarga Bai menatap ke depan dengan tatapan bingung ke arah Wang Chen. Apakah dia benar-benar hanya prajurit Kaisar Peringkat 6? Tapi, dengan kekuatan prajurit Kaisar Peringkat 6, bagaimana dia bisa melewati jalan gurun yang paling berbahaya. Apakah peruntungannya benar-benar bagus? Dia tidak menemui bahaya apapun. Tapi, sepertinya itu tidak mungkin. Setelah berhari-hari, mustahil dia tidak menemui bahaya apapun. Dan jalan gurun itu dikenal sebagai jalan paling berbahaya, jelas bukan sebuah gelar yang sia-sia. Kalau tidak, mustahil tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya dalam 100 tahun terakhir. Berpikir sampai saat ini, Bai Ling sedikit mengernyit. Bos, kekuatannya sepertinya meningkat lagi. Di sisi lain, Mutaka memandang Wang Chen dengan ekspresi santai sambil bergumam pada dirinya sendiri. Mutaka tidak sedikit pun khawatir dengan Wang Chen yang bisa membunuh Yu Yang. Bahkan jika Chen Hai masuk ke jajaran prajurit Kaisar Peringkat 8. Tapi, dibandingkan dengan Yu Yang, dia tidak sedikit lebih lemah. Dalam keadaan seperti itu, dia mampu membunuh Yu Yang. Maka, membunuh Chen Hai secara alami akan menjadi hal yang mudah. Oleh karena itu, Mutaka tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia sangat bersemangat, menunggu adegan Wang Chen membunuh Yu Yang. Prajurit Kaisar Peringkat 6 Pada saat yang sama, ketika kerumunan masih terguncang, Chen Hai, yang menyerang Wang Chen, juga berteriak tak percaya. Ekspresinya berubah secara dramatis. Prajurit Kaisar Peringkat 6, bagaimana bisa menjadi Prajurit Kaisar Peringkat 6? Bukankah orang ini hanyalah Prajurit Kaisar Peringkat 1 ketika dia memasuki alam mistik? Bagaimana dia bisa menembus level Kaisar Prajurit Peringkat 6? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Pada saat terkejut itu, serangannya berhenti sejenak. Saat dia berhenti, Wang Chen mulai bergerak. Langkah Aeolus Langkah Aeolus yang dia pelajari di hutan dieksekusi pada saat ini. Dalam lebih dari setengah bulan, Wang Chen telah mengembangkan langkah Aeolus ke alam awal. Sekarang setelah dia mengeksekusinya, dia sangat familiar dengannya. Di bawah langkah Aeolus, seluruh tubuh Wang Chen berubah menjadi bayangan. Kecepatannya sangat cepat, dan seluruh tubuhnya seperti sambaran petir yang melintasi langit. Pemusnahan Dengan suara gemuruh, pedang pemusnahan dieksekusi. Wang Chen tidak memberikan ruang untuk bermanuver. Begitu dia memulai, dia menggunakan gerakan yang sangat kuat. Auranya meraung saat pedang panjang itu turun dari langit, dan aura dingin segera menyebar dalam radius 100 meter. Seluruh ruangan bergetar. Bisa dibayangkan betapa mendominasinya pedang pemusnahan ketika dia mengeksekusinya dengan kekuatan prajurit kaisar peringkat 6. Lampu merah menyala, dan saat Chen Hai masih linglung, pedang Wang Chen telah turun. Merasakan kekuatan pedang pemusnahan, Chen Hai terkejut dan buru-buru memblokirnya. Ledakan. Suara keras terdengar, dan gelombang kejut melonjak. Puff, puff, puff. Darah berceceran, dan seluruh tubuh Chen Hai terlempar. Di bawah kekuatan agung, dia merasakan darah di tubuhnya berputar, dan organ dalamnya bergetar hebat. Rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan hancur saat ini. Bagaimana ini kekuatan dari prajurit kaisar peringkat 6? Bagaimana ini kekuatan serangan dari prajurit kaisar peringkat 6? Ini bahkan lebih kuat dari prajurit kaisar peringkat 8. Dengan satu gerakan, Chen Hai berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Hua. Dengan satu gerakan, situasinya langsung menjadi jelas. Hal ini menyebabkan semua orang dalam formasi teleportasi menatap dengan mata terbuka lebar. Hah. Bahkan anggota keluarga Bai pun terkejut. Seniman bela diri tahap kaisar tipe 6 tidak ada apa-apanya di mata mereka, namun seniman bela diri tahap kaisar tipe 6 yang kuat berbeda. Kekuatan gerakan tadi setidaknya sebanding dengan prajurit kaisar peringkat 8, bahkan mungkin mencapai level prajurit kaisar peringkat 9. Kekuatan tempur ini, membuat anggota keluarga Bai merasa terkejut. Pada saat ini, tindakan Wang Chen mengejutkan semua orang. Prajurit kaisar peringkat 6, kekuatan tempur prajurit kaisar peringkat 9. Haha, menarik. Yang Chen, aku akan mengingatmu. Berdiri di antara anggota keluarga Bai, Bai Ling, yang tampak seperti burung bangau di kawanan ayam, memperlihatkan senyuman tipis saat dia bergumam. Suaranya sangat lembut, dan hanya dia yang bisa mendengarnya. Setelah mengatakan itu, Bai Ling menatap tajam ke arah Wang Chen di lapangan dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Prajurit kaisar peringkat 6. Haha, sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Chen Hai, yang baru saja melangkah ke level prajurit kaisar peringkat 8, tidak akan mampu menahan kekuatan tempur ini. Yan Chen, berapa banyak kejutan yang kamu sediakan untuk kami. Saya sangat menantikannya. Di saat yang sama, pria dari persaudaraan itu tersenyum pahit dan bergumam. Dia mengira ini adalah kesempatan bagus untuk mengikat Yan Chen. Tapi siapa yang mengira Yan Chen akan sekuat itu? Hal ini membuatnya sangat emosional. Tanpa jejak. Meskipun setiap orang memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka, Wang Chen tidak berhenti sama sekali. Setelah mengirim Chen Hai terbang dengan satu gerakan, langkah anginnya terus menyala. Pada saat ini, kecepatan yang ditampilkan oleh teknik pergerakan peringkat kuasi surga sangatlah cepat. Tubuh Wang Chen seperti harimau, dan dia bergerak seperti kilat. Dia bersih dan gesit. Dalam sekejap, Wang Chen muncul di depan Chen Hai sekali lagi. Kemudian, dia melakukan traceles strike. Pedang traceles tidak terlihat dan tidak berbentuk. Saat senjata panjang itu lewat, seseorang hanya bisa merasakan aura pedang tajam dan kilatan cahaya merah. Ledakan. Sekali lagi, pedang Wang Chen menghantam Chen Hai, yang dengan tergesa-gesa mencoba memblokirnya. Dengan erangan teredam, Chen Hai dikirim terbang lagi di bawah gelombang udara yang keras dan kekuatan yang dahsyat. Darah berceceran di mana-mana, dan wajahnya pucat. Mati. Dengan dua gerakan, Chen Hai terluka parah. Mata Wang Chen menjadi lebih dingin. Pemusnahan. Dalam satu tarikan napas, Wang Chen melepaskan gerakan pemadaman kehidupan. Kali ini, Wang Chen menggunakan pedang pembasmian dengan lebih ganas. Dia tidak menahan diri sama sekali, dia juga tidak menyelamatkan kekuatan batin sejati. Setelah dikirim terbang oleh Wang Chen, Chen Hai belum menstabilkan dirinya ketika pedang pemusnahan jatuh lagi. Jiwa Chen Hai bergetar. Hatinya bergetar. Dia tidak pernah mengira ini akan menjadi hasilnya. Dia merasakan kematian mendekat, dan dia tahu bahwa dia tidak dapat menahan gerakan ini. Dia tidak percaya bahwa dia akan mati di tangan Yan Chen. Ini tidak bisa diterima. Tidak. Merasa kematian mendekat, Chen Hai akhirnya putus asa dan berteriak sekuat tenaga. Dia tidak mempercayainya. Saat menghadapi kematian, bahkan dia takut. Namun, orang selalu terlambat menyadarinya. Saat menghadapi keputus asaan, kesadarannya selalu pengecut. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu kematian. Engah. Saat dia berteriak, pedang panjang itu jatuh. Lampu merah menyala, dan darah berceceran di mana-mana. 915. Darah segar berceceran, tampak sangat merah. Semua pergerakan di lapangan menjadi tenang saat ini. Hu hu hu. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, lembut seperti air. Rambut Wang Chen berkibar tertiup angin saat dia berdiri di lapangan seperti dewa perang, agung dan tak bergerak. Di udara saat ini, ada bau samar darah, sangat menyengat. Tanah yang penuh dengan darah segar dan mayat tak bernyawa sepertinya menceritakan kisah semua yang telah terjadi sebelumnya. Hah. Menghela nafas panjang, Wang Chen menyingkirkan senjata yang terbuat dari Yuan Qi. Dia melirik mayat Chen Hai dengan acuh tak acuh, lalu membungku untuk mengambil ruang penyimpanan Chen Hai. Setelah itu, dia berjalan menuju portal teleportasi. Teguk. Saat Wang Chen kembali ke susunan teleportasi, semua orang yang hadir mau tidak mau menelan ludah mereka. Bahkan anggota keluarga Bai saling bertukar pandang saat ini. Apa yang baru saja mereka lihat? Seniman bela diri kaisar peringkat enam sebenarnya menggunakan tiga tebasan untuk membunuh seniman bela diri kaisar peringkat delapan. Dengan hanya tiga gerakan, pihak lain tidak punya cara untuk membalas. Kemenangan besar seperti itu diraih oleh seniman bela diri kaisar peringkat enam. Dia benar-benar melakukannya. Untuk sesaat, ekspresi setiap orang berbeda dan agak kacau. Menentang surga. Apakah Yan Chen ini akan menentang surga? Semua orang di wilayah macan putih berada dalam kekacauan. Ini masih pelajar yang baru memasuki wilayah macan putih tahun ini. Bahkan di tahun ke-8, dia tidak dianggap lemah. Ini murid baru. Tidak peduli bagaimana mereka mengatakannya, itu sulit dipercaya. Di pertempuran sebelumnya, mereka mengira Yan Chen pasti akan kalah. Tapi, siapa sangka dia akan membunuh Chen Hai dengan begitu bersih dan bersih? Chen Hai ini juga dianggap elit di antara tahun ke-7. Saat dia akan memasuki tahun ke-8, dia meninggal di sini, itu membuat orang menghela nafas tanpa henti. Untuk sesaat, cara semua orang memandang Wang Chen berubah. Bahkan anggota keluarga Bai pun sama. Bertanya pada diri sendiri dengan jujur, mungkin ketika mereka menjadi seniman bela diri kaisar peringkat 6, mereka juga memiliki kemampuan untuk mengalahkan Chen Hai. Tapi, itu pasti tidak mudah. Yang Chen ini memang orang yang luar biasa. Menghadapi tatapan heran semua orang, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Dia berjalan ke susunan teleportasi dengan acuh-ta'acuh tanpa mengucapkan sepatah katapun. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sangat tenang. Bos, kamu menjadi lebih kuat lagi. Mutaka adalah satu-satunya yang tidak terkejut. Dia datang ke sisi Wang Chen dengan penuh semangat dan berkata sambil tersenyum. Pertarungan Wang Chen barusan membuat darah Mutaka mendidih. Setelah mendengar kata-kata Mutaka, Wang Chen hanya tersenyum tipis dan menganggup padanya. Kemudian, dia melihat mayat di luar formasi teleportasi. Tampaknya aliansi Sura menderita kerugian besar kali ini. Dua orang yang memasuki wilayah rahasia telah meninggal. Akankah Luzhen mampu menanggungnya? Sekarang, Wang Chen tidak lagi takut pada Luzhen. Dia tidak peduli jika Luzhen datang mencari masalah dengannya. Faktanya, Wang Chen sangat tertarik untuk melihat seberapa kuat sepuluh ahli akademi tersebut. Akademi Macan Putih adalah yang terbaik di antara siswa paling berprestasi di Provinsi Barbarian. Betapa menantangnya mereka, Wang Chen sangat menantikannya. Sudah waktunya. Portal teleportasi akan segera terbuka, semuanya hati-hati. Saat pikiran Wang Chen melayang, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Setelah memasuki wilayah rahasia Akademi Macan Putih selama 30 hari, mereka akhirnya akan pergi. Ketika perkiraan waktunya tiba, portal teleportasi akan segera terbuka. Sinar cahaya merah dan biru bergantian membubung ke langit, menerangi seluruh langit berbintang. Itu sangat mempesona dan memabukkan. Satu, dua, dalam sekejap mata, enam belas sinar cahaya membubung ke langit seperti sembilan belas naga raksasa, mengaum dan membubung di langit. Aura tak berbentuk terpancar, menyebabkan seseorang merasakan sedikit keadaan pikiran. Gemuruh. Seluruh portal teleportasi mulai bergetar. Wang Chen dan orang lain yang berada di dalamnya buru-buru menstabilkan diri. Pada saat yang sama, pada saat ini, mereka semua dapat dengan jelas merasakan bahwa udara di sekitar mereka jelas-jelas bergejolak. Ruang sepertinya mulai terdistorsi, dan waktu serta ruang sepertinya mulai runtuh. Aura primordial mulai menyebar, menyebabkan semua orang merasakan betapa tidak berartinya mereka. Itu membuat semua orang merasakan betapa rendahnya mereka. Aura primordial sepertinya berasal dari alam semesta yang jauh. Tampaknya juga muncul tepat di samping mereka. Aura yang mendominasi dan biadab menyebabkan darah di tubuh mereka mendidih. Pada saat ini, wajah beberapa siswa Akademi Macan Putih yang lebih lemah menjadi pucat. Mereka mengatupkan gigi saat tubuh mereka gemetar. Teleportasi ruang waktu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seniman bela diri biasa. Probekan dan beban yang dibawa oleh energi ruang waktu ke tubuh seseorang sungguh tak terbayangkan. Namun, semua ini tidak berarti apa-apa bagi Wang Chen. Selama dia tidak menghadapi badai ruang waktu, dia tidak peduli. Tentu saja, jika dia menghadapi badai ruang waktu, bahkan badai kecil sekalipun, itu pasti akan menyebabkan Wang Chen jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Wuss! Angin kencang menderu-deru, dan pasir kuning memenuhi langit. Secara tidak jelas, auman sedih dari binatang iblis kuno terdengar, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah mereka berada di tengah-tengah medan perang yang tak ada habisnya. Langit dan bumi berputar, dan ruang waktu berputar. Gelombang kekuatan sobek datang, menyebabkan semua orang dengan tergesa-gesa mengedarkan ki mereka untuk menahan kekuatan sobek ini. Wang Chen, sebaliknya, membenamkan dirinya dalam kultivasi dalam keadaan seperti itu. Jika seseorang dapat melihatnya saat ini, mereka pasti akan terkejut mengetahui bahwa dia sebenarnya menyerap energi ruang waktu untuk memperkuat tubuh fisiknya. Ini benar-benar tidak terbayangkan oleh orang biasa. Seberapa mendominasi energi ruang waktu, setiap bagian yang masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terbayangkan. Seniman bela diri biasa, bahkan seniman bela diri leluhur tidak akan berani menyerap energi ruang waktu. Namun, pada saat ini, Wang Chen sedang melakukannya. Dia menyerap energi ruang waktu untuk memperkuat tubuhnya. Tentu saja, ini karena di Istana Awan Ungu, Wang Chen pernah mengalami badai ruang waktu berskala kecil dan memperoleh peluang setelah lolos dari kematian. Tubuhnya sebenarnya telah mengintegrasikan energi badai ruang waktu. Roh primordialnya dimurnikan oleh badai ruang waktu. Tubuhnya diperkuat oleh badai ruang waktu. Roh primordialnya bahkan mengandung jejak energi badai ruang waktu. Mendominasi? Kejam. Justru karena itulah Wang Chen berani melakukannya sekarang. Dibandingkan dengan energi tak berujung yang terkandung dalam badai ruang waktu, energi ruang waktu biasa ini sebenarnya bukan apa-apa. Setidaknya, itu bukan apa-apa bagi Wang Chen. Oleh karena itu, pada saat ini, kendalinya atas energi ruang waktu dapat dikatakan telah sempurna. Tidak diketahui berapa lama mereka mengalami transmisi ruang waktu. Seolah-olah mereka telah mengalaminya selama ribuan tahun, tetapi itu juga seolah-olah hanya sesaat. Akhirnya, setelah penyiksaan, semua orang merasakan kelegaan pada tubuhnya. Semua suara siulan, raungan, dan teriakan di sekitar mereka menghilang. Dalam keadaan seperti itu, semua orang perlahan membuka mata. Gunung di belakang Akademi. Kami kembali. Akademi Macan Putih. Setelah membuka mata, semua orang menghela nafas panjang secara bersamaan. Mereka melewati barisan transmisi dan akhirnya tiba dengan selamat di Akademi Macan Putih. Saat ini, mereka berada di kedalaman gunung di belakang Akademi Macan Putih. Ini adalah area paling sentral dari area terlarang. Itu juga merupakan puncak pegunungan tempat mereka memasuki dunia rahasia. Formasi teleportasi telah mengirim mereka ke sini. Haha, lumayan. 21 orang, selamat, kalian semua kembali hidup-hidup. Saat semua orang merasa emosional, pria parubaya dari klan Bai dan beberapa tetua Akademi Macan Putih. yang menjaga barisan mengungkapkan sedikit senyuman. 32 orang memasuki dunia rahasia, dan 21 orang kembali. Mereka tidak bisa dianggap luar biasa, tapi jelas tidak buruk juga. Mereka sudah lama bersiap menghadapi kematian di alam rahasia. Bagaimanapun, hal seperti itu terjadi setiap tahun. Hanya mereka yang berhasil kembali setelah mengalami cobaan hidup dan mati yang dianggap ahli sejati. Seorang seniman bela diri yang belum mengalami hidup dan mati tidak dianggap sebagai seniman bela diri. Mereka sangat tidak peduli dengan hidup dan mati. Ini karena untuk menjadi seorang ahli, seseorang harus melewati batas hidup dan mati. Tidak diketahui berapa banyak cobaan hidup dan mati yang mereka alami sebelum mereka bisa mencapai puncak seorang ahli. Jalan seorang seniman bela diri penuh dengan darah dan bahaya. Itu penuh dengan kematian dan tantangan. Mendengar kata-kata tetua itu, semua orang saling memandang. Kali ini, 11 orang kehilangan nyawa. Di antara mereka, Wang Chen telah membunuh dua di antaranya. Di antara sembilan orang yang tersisa, dua adalah anggota klan Bai. Tujuh lainnya adalah anggota Akademi Macan Putih. Bagaimana ini tidak membuat orang menghela nafas? Baiklah, anak-anak muda, lumayan. Sepertinya kalian semua telah memperoleh banyak hal. Besiaplah, kembali dan istirahat. Merasakan kerumunan saling memandang dan merasakan suasana yang berat, tetua Akademi Macan Putih tersenyum ke arah kerumunan. Anggota Bai Klan, ikuti aku. Ayo kembali. Pria parubaya dari Bai Klan berkata dengan lugas. Kemudian, dia memandang Wang Chen dan Mutaka dan berkata dengan penuh arti, tidak buruk, saya yakin kita akan bertemu lagi dalam waktu satu bulan. Dalam waktu satu bulan, wilayah rahasia Klan Bai akan terbuka. Wilayah rahasia yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Wilayah rahasia ini adalah inti keberadaan Klan Bai. Jelas sekali, pria parubaya yang dimaksud adalah periode ini. Begitu dia selesai berbicara, dia menganggup ke arah Wang Chen, berbalik, dan pergi bersama sepuluh anggota Klan Bai. Dalam waktu satu bulan, saya pikir kita akan mengadakan pertarungan. Pada saat yang sama, setelah orang-orang ini pergi, suara samar tiba-tiba terdengar di telinga Wang Chen. Mendengar suara ini, Wang Chen mengerutkan kening dan seluruh tubuhnya menegang. Seniman bela diri dari Sekte. Hanya seniman bela diri di atas level Sekte seniman bela diri yang dapat mengirimkan suaranya ke telinga seseorang. Pada saat ini, orang yang mengirimkan suaranya ke telinga Wang Chen adalah Bai Ling dari Klan Bai. Benar sekali, Bai Ling lah yang dikenal sebagai jenius dari Klan Bai. Dia benar-benar memasuki jajaran seniman bela diri Sekte setelah kembali dari wilayah rahasia. Saat dia melihat Bai Ling, ekspresi Wang Chen langsung menjadi rumit. Adapun Bai Ling, dia sepertinya merasakan tatapan Wang Chen. Bibirnya membentuk senyuman. Senyuman ini begitu indah hingga seketika mengubah warna langit dan bumi. Setelah itu, bibir Bai Ling bergerak sedikit dan kalimat lain jatuh ke telinga Wang Chen. Dalam waktu satu bulan, di wilayah rahasia Klan Bai, tidak ada orang di sekitar yang mendengarnya. 916. Saat dia melihat anggota Klan Bai pergi, terutama Bai Ling, ekspresi Wang Chen berubah serius. Seorang seniman bela diri, seorang seniman bela diri yang belum genap 18 tahun, Klan Bai ini memang menantang surga. Kita harus tahu bahwa seniman bela diri di perbatasan utara jelas merupakan ahli terkemuka. Namun, gadis muda di depannya. Baru berusia 16 atau 17 tahun, bahkan belum genap 18 tahun, tapi, dia sudah memasuki jajaran seniman bela diri. Jika ini tidak menantang surga, lalu apa? Benar saja, di sembilan provinsi, ada banyak ahli dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Dengan dukungan Klan besar seperti Klan Bai, Pil yang tak ada habisnya, Bahan Budidaya yang tak ada habisnya. Dengan akumulasi hal-hal ini, mereka dapat menciptakan hasil yang tidak terbayangkan dan tidak terbayangkan. Bahkan Wang Chen selalu berpikir bahwa kecepatan kultivasinya sangat menantang. Apalagi di perbatasan utara, dia benar-benar tak terkalahkan. Bahkan di daratan, dia bisa dianggap terkemuka. Namun, hari ini, jika dibandingkan dengan Bai Ling, Wang Chen menyadari bahwa kecepatan kultivasinya sebenarnya tidak ada apa-apanya. Perbedaan keduanya terlalu besar. Dibandingkan dengan Bai Ling, Wang Chen benar-benar tidak layak untuk dilihat. Namun, pada saat ini, Wang Chen sepertinya telah melupakan Klan Bai. Tanpa dukungan penuh Klan Bai, bisakah Bai Ling menjadi begitu kuat? Jika dia mendapat dukungan dari Klan Bai, diyakini bahwa kecepatan kultivasi Wang Chen pasti tidak akan kalah dengan Bai Ling. Bai Ling, saat ini, Wang Chen mengingat nama ini. Mungkin, saat mereka bertemu lagi, dia akan menjadi pesaing terbesarnya. Wilayah rahasia Klan Bai akan dibuka dalam waktu satu bulan. Memikirkan hal ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Setelah meninggalkan bagian belakang gunung, Wang Chen dan kelompok anggota Akademi Macan Putih langsung masuk ke Akademi. Namun, Wang Chen tidak kembali ke asramannya. Sebaliknya, dia memilih untuk mengikuti Penatua Huang ke kediamannya, kediaman seorang Penatua di kedalaman Akademi Macan Putih. Sebab, Penatua ini masih menunggunya di sana. Lebih lanjut, Penatua Huang mengatakan bahwa ada kejutan besar yang menunggu Wang Chen. Bagaimana ini tidak membuat Wang Chen bersemangat? Karena dia sudah samar-samar menebak apa yang disebut kejutan itu. Selama dua bulan terakhir, Penatua ini sibuk dengan masalah ini. Kalau dipikir-pikir, dia seharusnya sudah mendapatkan kedua item itu sekarang, kan? Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi saat dia mengikuti Penatua Huang menuju kediamannya. Nak, sepertinya kamu mendapat banyak hal kali ini. Ketika Penatua ini tiba di kediaman Penatua Huang dan melihat Wang Chen, dia menyipitkan matanya dan tersenyum. Nak, bicaralah, kesempatan apa yang kamu peroleh kali ini? Penatua Huang bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Wang Chen. Setelah keluar dari dunia rahasia, dia dapat dengan jelas merasakan aura Wang Chen telah mengalami perubahan besar. Hanya saja dia tidak bertanya sekarang. Sekarang, dia tentu saja ingin mengetahuinya juga. Di saat yang sama, dia juga sedikit penasaran. Aku sudah memulihkan kekuatanku sepenuhnya. Wang Chen berkata sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, wajah Wang Chen menjadi gelap. Lalu, dia melepaskan auranya. Wuss! Dengan keluarnya aura Wang Chen, hembusan angin tiba-tiba menderu di sekelilingnya. Itu sangat gila. Artis bela diri Raja Peringkat 6 Artis bela diri Raja Peringkat Puncak 6 Merasakan aura Wang Chen, Penatua Huang dan Penatua ini terkejut. Kemudian, mereka sedikit mengangkat alis dan berseru kaget. Artis bela diri Raja Peringkat Puncak 6 Itu benar. Kekuatan Wang Chen telah pulih ke tingkat ini. Ini juga merupakan kekuatan puncaknya saat itu. Pada saat ini, aura Wang Chen sangat kuat. Faktanya, dia tidak kalah sedikitpun dengan beberapa raja tahap 7 dan tahap 8. Artis bela diri Raja Peringkat 6 Nak, kekuatan tempurmu saat ini harusnya sebanding dengan artis bela diri Raja Peringkat 8, kan? Setelah beberapa saat, Penatua ini menatap Wang Chen dalam-dalam dan bertanya. Aku bisa membunuh artis bela diri Raja Peringkat 8. Seniman bela diri Raja Peringkat 9 biasa tidak bisa mengalahkanku. Wang Chen berkata dengan acuh-ta'acuh. Desis. Satu kalimat membuat Penatua Huang menghirup udara dingin. Kalimat Wang Chen tampak sederhana, namun sangat sombong. Seberapa mendominasi satu kalimat itu? Seniman bela diri Raja Peringkat 9 tidak bisa mengalahkannya. Bisa dikatakan, dia hampir sebanding dengan artis bela diri Raja Peringkat 9. Ini sebanding dengan tingkat kekuatan para siswa terbaik di tahun ke-8. Dan, yang jelas, Penatua Huang tahu bahwa Wang Chen bukanlah tipe orang yang berbicara tanpa berpikir. Fakta bahwa dia mengatakan semua ini dengan ragu-ragu berarti. Untuk sesaat, Penatua Huang sedikit bingung. Menantang surga? Memang menantang surga. Itu artinya kamu memiliki kekuatan ini ketika kamu berumur 20 tahun. Penatua ini mengerutkan kening dan bergumam dengan suara yang dalam. Kilatan muncul di matanya. Berusia 20 tahun, kekuatan tempur sebanding dengan artis bela diri Raja Peringkat 9 biasa. Apa maksudnya ini? Meskipun Yan Chen sekarang berusia 21 tahun. Tapi itu tidak masalah, karena dia tidak membaik dalam setahun. Meskipun kekuatannya tidak meningkat, wilayahnya pasti meningkat. Terutama setelah mengalami cobaan hidup dan mati yang sebenarnya, berjalan bola-balik di garis kematian, seberapa besar hal itu meningkatkan wilayahnya. Setelah luka-lukanya pulih, apa yang menyambutnya pasti adalah kemajuan seperti badai. Hal ini, Penatua ini sangat yakin. Dalam keadaan seperti itu, Penatua ini penuh dengan antisipasi. Hur-hur, 20 tahun, kekuatan tempur artis bela diri Raja Peringkat 9. Bahkan di usia 21 tahun sekarang, kekuatan tempur artis bela diri Raja Peringkat 9. Ini tidak kalah dengan keluarga bayi atau anggota keluarga besar lainnya, bukan? Penatua Huang juga tersenyum. Kemudian, cara Penatua Huang memandang Wang Chen memiliki sedikit perasaan aneh tambahan. Lumayan nak, hur-hur, kamu tidak mengecewakanku. Setelah meratap, Penatua ini akhirnya tersenyum. Melihat Wang Chen, dia tertawa terbahak-bahak. Menunggu bertahun-tahun, bukankah dia menunggu kemunculan seorang jenius. Sekarang, penantiannya telah tiba. Oleh karena itu, Penatua ini melihat harapan. Memikirkan hal ini, jejak tekat muncul di matanya. Mungkin sudah waktunya membawa anak kecil ini ke sana. Ada beberapa hal yang perlu dia selesaikan. Wang Chen jelas adalah orang yang dia pilih, orang yang bisa membantunya. Penatua ini berpikir dalam hati. Nih tua, jangan sembunyikan lagi, keluarkan. Melihat Penatua Huang berpikir keras setelah tertawa terbahak-bahak, Penatua Huang mengerutkan bibirnya dan berkata. Memikirkan dua hal itu, Penatua Huang merasakan sakit hati. Harta yang dia simpan selama bertahun-tahun, serta darah kehidupannya, semuanya disita oleh Penatua sebagai ganti dua barang ini. Bagaimana ini tidak membuat hati Penatua Huang sakit? Tapi sekali lagi, kali ini, pengorbanan Penatua Huang tidaklah kecil. Demi dua item ini, dia pasti mengeluarkan banyak darah juga kan? Memikirkan hal ini, hati Penatua Huang terasa sedikit lebih baik. Mendengar kata-kata Penatua Huang, Penatua Huang tersenyum tipis. Nak, ikut aku sebentar. Mengatakan itu, Penatua ni berbalik dan masuk ke dalam rumah. Ayo pergi. Penatua Huang menepuk bahu Wang Chen dan berkata. Suaranya jatuh saat dia mengikuti Penatua ni ke dalam rumah. Mengikuti dari belakang, Wang Chen mengikuti dari belakang. Di dalam rumah, Penatua ni berdiri di depan meja dengan ekspresi serius. Di atas meja, ada botol giok putih kecil dan kotak giok putih kecil, tampak sangat berharga. Nak, Meridian dan dantianmu telah rusak parah. Jika kamu tidak meminjam bantuan ramuan langit dan bumi, kultifasimu tidak akan pernah meningkat seumur hidup ini. Kali ini, Penatua Huang dan saya akhirnya membantu Anda mendapatkan congialing deo dan jade lotus pil. Botol giok kecil ini berisi setengah botol congialing deo dan kotak giok kecil ini berisi pil terate giok. Itu cukup bagimu untuk pulih. Sebulan kemudian, wilayah rahasia keluarga Bai akan terbuka. Ketika saatnya tiba, Penatua Huang dan saya akan mengantar Anda ke wilayah rahasia keluarga Bai. Dalam satu bulan ini, gunakan dua item ini untuk pulih dari cedera Anda dan berusaha meningkatkan kekuatan Anda. Kali ini, memasuki wilayah rahasia keluarga Bai bisa dikatakan penuh kesulitan. Orang-orang yang dikirim oleh Akademi Macan Putih pasti adalah elit, dan keluarga Bai bahkan akan mengirim sekelompok murid inti untuk masuk. Tak hanya itu, beberapa sekte dan keluarga juga akan diberikan kuota. Meski tidak banyak, namun orang-orang yang dikirim pastilah ahli-ahli terkemuka. Oleh karena itu, kali ini, dapat dikatakan bahwa anak-anak muda paling berprestasi di seluruh provinsi Barbarian telah berkumpul. Selain itu, dikatakan bahwa lima klan garis keturunan besar lainnya dan semua klan dengan konstitusi khusus juga akan diberikan dua kuota untuk dimasuki bawahannya. Oleh karena itu, orang-orang paling terkemuka di seluruh sembilan prefektur juga akan dikumpulkan. Jika Anda masuk, pasti akan sulit bagi Anda untuk melindungi diri sendiri tanpa kekuatan. Dalam satu bulan ini, berusahalah untuk menerobos sebanyak mungkin. Dengan bantuan congealingdeu dan ais jadi lotus peel, cedera Anda tidak hanya akan pulih, tetapi juga akan sangat meningkatkan kekuatan Anda. Pegang dengan baik. Dengan cara ini, Anda akan bisa mendapatkan lebih banyak peluang di wilayah rahasia keluarga Bai sebulan kemudian. Di dalam ruangan, setelah melihat lebih dalam pada Wang Chen, Penatuani berbicara kepada Wang Chen dengan suara rendah. Konstitusi klan, klan garis keturunan, sekte, dan keluarga. Mendengar kata-kata Penatuani, Wang Chen langsung mengerutkan kening. Benar saja, pembukaan wilayah rahasia keluarga Bai kali ini tidaklah sederhana. Sepertinya pasti ada banyak ahli di dalamnya, bukan? Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, mungkin dia bisa dianggap sebagai yang terbaik di Akademi Macan Putih. Namun, dibandingkan dengan orang-orang ini, dia tampak jauh lebih biasa-biasa saja. Dalam waktu sebulan, sepertinya dalam sebulan terakhir, saya harus meningkatkan kekuatan saya secara signifikan. Memikirkan hal ini, pandangan Wang Chen beralih ke botol diok kecil dan kotak diok kecil di depannya. Melihat kedua item ini, jejak fanatis memuncul di mata Wang Chen. Setelah menunggu hampir setahun, akhirnya dia mendapatkan kedua item tersebut. Namun, cara dia mendapatkannya mengejutkan Wang Chen. Dia tidak menyangka bahwa Penatuani lah yang membantunya mendapatkannya. Bisa dibayangkan berapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh Penatuani dan Penatuahuang untuk mendapatkan kedua barang ini. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan rasa terima kasih. Tampaknya bantuan besar ini akan sulit dibalas dalam hidup ini. Jika mereka membutuhkannya di masa depan, mereka pasti akan melewati api dan air tanpa ragu-ragu. Saat dia berpikir sendiri, Wang Chen menganggukkan kepalanya dan menerima dua item dari Penatuani. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Saat dia menerima barangnya, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Saat ini, nadanya tegas. Saat ini, ekspresinya tegas. Selama perjalanan ke wilayah rahasia keluarga B ini, dia pasti tidak akan mengecewakan kedua tetua, juga tidak akan mengecewakan dirinya sendiri. 917 Baiklah, nak, aku akan menunggumu bersinar ketika saatnya tiba. Dalam waktu satu bulan ini, pergilah ke ruang budidaya rahasia Penatuahuang dan sempurnakan kedua item ini. Mendengar kata-kata percaya diri Wang Chen, mata Penatuani berbinar dan dia berkata sambil tersenyum. Dia kemudian menoleh ke Wang Chen dan berkata, Wang Chen menganggupkan kepalanya pada Penatuani sebelum dia mengikuti Penatuahuang ke ruang budidaya rahasianya. Ruang budidaya rahasia tidak terlalu besar. Itu seukuran ruangan kecil. Selain platform budidaya, tidak ada yang lain. Namun, platform budidayanya terbuat dari batu giyok putih dan dapat membantu seorang seniman bela diri mengumpulkan energi langit dan bumi. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan permata surgawi, permata duniawi, atau bahkan permata manusia, itu masih merupakan lingkungan kultivasi yang cukup bagus. Nah, perbaiki dengan baik. Jangan sia-siakan barang bagus ini. Penatuahuang memandang Wang Chen dan menginstruksikannya dengan tegas sebelum dia meninggalkan ruang budidaya rahasia. Seketika, Wang Chen adalah satu-satunya yang tersisa di ruang budidaya rahasia. Melihat ruang budidaya rahasia, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi ke platform budidaya. Saat Wang Chen duduk di platform budidaya yang diukir dari batu giyok putih, dia langsung merasakan hawa dingin. Jejak energi spiritual sepertinya mengalir di sepanjang platform batu giyok putih dan menyebar ke tubuh Wang Chen. Sangat menyegarkan. Seluruh 360 pori-pori di tubuhnya tampak mengendur, memungkinkan Wang Chen tetap dalam keadaan damai. Ini juga merupakan kondisi yang paling cocok untuk dikembangkan oleh seorang seniman bela diri. Dia tidak menyangka platform batu giyok putih memiliki efek seperti itu. Sepertinya platform batu giyok putih itu memang luar biasa. Mendengar hal ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Kemudian, dia dengan bersemangat mengeluarkan botol giyok kecil dan kotak giyok kecil dan meletakkannya di depannya. Duduk bersila, Wang Chen dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi. Setelah mengedarkan kekuatan batin sebanyak 81 siklus, Wang Chen akhirnya menyesuaikan kondisinya ke kondisi terbaik. Saat ini, Wang Chen membuka matanya dan melihat dua benda yang diletakkan di depannya. Melihat dua hal ini, mata Wang Chen terbakar. Cedera yang membelenggunya selama hampir setahun akhirnya berpeluang pulih. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat? Membuka kotak giyok putih kecil, pil terate giyok kristal es muncul di depan mata Wang Chen. Dengan munculnya pil terate giyok, hembusan udara dingin memenuhi udara. Seluruh ruang budidaya sepertinya telah memasuki dunia es dan salju, berubah menjadi rumah es yang menusuk tulang. Pil terate giyok dipadatkan dari intisari terate giyok kristal es. Itu sangat berharga. Ini adalah pil jadi lotus yang jernih dan hampir transparan. Jelas sekali, itu adalah pil terate giyok kelas atas dan termasuk dalam pil terate giyok kelas tertinggi. Semburan aroma samar tercium, dan itu bahkan lebih menyegarkan. Sangat nyaman. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas. Ini memang pil obat terbaik. Sungguh luar biasa. Aroma ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Ditambah dengan kualitasnya yang luar biasa, jadi lotus pil memang merupakan harta yang tak ternilai harganya. Kalau dipikir-pikir, penatuani dan penatuahuang pasti membayar mahal untuk mendapatkan barang ini. Setelah diam-diam menghela nafas, Wang Chen dengan cepat menutup kotak itu untuk mencegah kebocoran energi dan menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Dia memiliki pil terate giyok kristal es, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan sekarang. Menggunakan pil terate giyok kristal es secara gegabuh hanya akan sia-sia, dan efeknya tidak akan bisa maksimal. Jika orang biasa meminum pil seperti itu sekaligus, energi yang terkandung di dalam pil tersebut akan cukup untuk membunuhnya. Wang Chen tidak berani gegabuh. Setelah menutup-tutup kotak, Wang Chen mengalihkan pandangannya ke botol giyok kecil. Itu adalah botol giyok kecil yang tembus cahaya. Di dalamnya ada embun yang membeku. Menurut legenda, itu adalah obat penyembuhan dan bergizi, embun yang membeku. Sulit untuk menemukan setetes pun dengan 10 juta emas. Dan di sini, ada setengah botol, setidaknya 30 hingga 40 tetes. Jika sebotol kecil Congyaling Dew ini dapat ditemukan di dunia luar, siapa yang tahu persaingan gila macam apa yang akan terjadi. Ini adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh beberapa keluarga kaya. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen dengan hati-hati membuka tutup botol. Jika dia ingin meminum pil terate giyok, dia harus memurnikan sebagian energi embun yang membeku terlebih dahulu. Hanya setelah menggunakan embun beku untuk menyehatkan tubuhnya ke kondisi terbaik, dan pada saat yang sama, menyimpan energi lembut di dantian dan meridiannya, barulah dia dapat meminum pil terate giyok. Bagaimanapun, pil terate giyok adalah barang yang sangat dingin. Jika dia tidak melakukan persiapan tertentu dan menelannya, apa akibatnya? Wang Chen tidak berani membayangkan. Setelah membuka tutup botol yang berisi congnya lingdeo, aroma samar langsung memenuhi udara. Dibandingkan dengan wawangian jade lotus pil, wawangian ini bahkan lebih unik. Pada saat ini, botol giyok kecil itu berisi cairan kental berwarna hijau zamrut, berkilau dengan bekas cahaya bintang. Terlalu indah untuk dilihat. Ini adalah embun yang membeku, embun yang membeku yang dikejar oleh banyak seniman bela diri. Wang Chen menahan nafas dan berkonsentrasi, mengendalikan yuan sejati di tubuhnya agar mengalir perlahan, dan kemudian membawa botol giyok kecil ke depannya. Perlahan, dia meneteskan setetes ke mulutnya. Segera, setelah embun beku yang kental memasuki mulut Wang Chen, itu berubah menjadi mata air jernih, mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke perutnya. Embun yang membeku mengalir ke perutnya, dan setelah beberapa saat, energi lembut melonjak. Energi ini sangat kuat, begitu kuat sehingga Wang Chen hampir tidak dapat menahannya. Namun, itu sangat lembut dan tidak menimbulkan bahaya sedikitpun pada Wang Chen. Mantra Naga Kekaisaran, Edarkan. Merasakan energi yang meningkat, Wang Chen buru-buru membentuk segel tangan dan berteriak dengan suara rendah. Dengan teriakan ringan, yuan sejati di tubuhnya mulai beredar. Satu demi satu, yuan sejati di tubuhnya mulai mengaum dengan ganas. Tirani Mantra Naga Kekaisaran sepenuhnya ditampilkan pada saat ini. Saat Mantra Naga Kekaisaran beredar di sepanjang siklus peredaran darah, energi yang dihasilkan oleh embun beku langsung dimurnikan. Di bawah pengaruh yuan sejati, energi ini diintegrasikan ke dalam dantian dan meridiannya. Dengan bantuan energi lembut ini, tubuh Wang Chen, yang seperti sebidang tanah kering, mulai pulih secara bertahap. Hal ini terutama terjadi pada dantian dan meridiannya. Di bawah pengaruh energi ini, dantian dan meridiannya yang terluka dilahap dengan rakus. Retakan yang tak terhitung jumlahnya yang sulit dilihat mulai menyusut dan menutup oleh energi embun yang membeku. Jika situasi di tubuh Wang Chen awalnya adalah sebidang tanah kuning yang telah mengalami kekeringan dan retakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, maka pada saat ini, sebidang tanah kuning ini sedang mengalami musim semi dan hujan musim semi yang terus-menerus. Meskipun tidak ada hasil langsung, namun perlahan-lahan mulai pulih. Gelombang energi nyaman mulai menyebar, dan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang pelan. Sudah berapa lama sejak dia merasakan kenyamanan seperti ini? Sudah berapa lama sejak Yuan sejatinya beredar begitu bebas di tubuhnya? Wang Chen sepertinya sudah lupa. Pada saat ini, perasaan yang telah lama hilang akhirnya kembali. Saat energi terus mengisi kembali dirinya, tubuh Wang Chen mulai pulih sedikit demi sedikit. Bukan hanya dantian dan meridiannya, tetapi setiap sel di tubuhnya sepertinya telah diberi nutrisi dan mulai bersinar dengan vitalitas yang kuat. Wang Chen sangat jelas bahwa jika dia mentransfer semua energi ini ke setiap sel di tubuhnya saat ini, tempering tubuh astralnya pasti akan meningkat pesat. Bahkan mungkin saja dengan bantuan botol kecil Congye Lingdeu ini, dia bisa menerobos ke level astral bodi tempering berikutnya dan mencapai tahap bodi tempering tahap ke-9. Namun, dia tidak melakukannya. Hal ini tidak mudah didapat. Kultivasi membutuhkan waktu, tetapi cedera tidak dapat ditunda. Oleh karena itu, Wang Chen mencoba yang terbaik untuk menahan diri ke dalam dantian dan meridiannya sebanyak mungkin. Ini adalah satu-satunya cara untuk pulih dari lukanya secepat mungkin. Tetesan pertama Congye Lingdeu dimurnikan oleh Wang Chen dalam waktu kurang dari 1 jam, dan semua energinya telah dimurnikan. Energi yang telah diintegrasikan ke dalam dantian dan meridiannya telah mencapai lebih dari 70 persen. Tetesan kedua Congye Lingdeu disempurnakan oleh Wang Chen dalam 2 jam, namun hanya sekitar 60 persen energinya yang memasuki dantian dan meridiannya. Tetesan ketiga dari Congye Lingdeu Wang Chen disempurnakan selama setengah hari, dan 50 persen energinya telah diintegrasikan ke dalam dantian dan meridiannya. Lima hari kemudian, Wang Chen memurnikan total 7 tetes embun beku. Setelah memurnikan 7 tetes Congye Lingdeu ini, luka Wang Chen pulih hingga lebih dari 90 persen. Hanya selangkah lagi, dan Wang Chen akan dapat pulih sepenuhnya. Namun saat ini, Wang Chen berhenti berkultivasi dan tidak terlalu cemas. Pemurnian 7 tetes Congye Lingdeu membuat tubuh Wang Chen mencapai kondisi jenuh. Tetesan ke-7 Congye Lingdeu, Wang Chen hanya bisa mengubah sekitar 20 persen energi menjadi dantian dan meridiannya. Yang jelas, jika hal ini terus dilakukan, dampaknya tidak akan terlalu besar lagi. Sebagian besar energi diserap oleh tubuh, menyatu dengan energi esensi sejati, dan dimakan oleh roh primordial. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan Wang Chen bisa dikatakan mengalami peningkatan yang luar biasa. Saat ini, Wang Chen praktis telah menyentuh ambang batas seorang seniman bela diri raja tingkat 7. Pada saat yang sama, badan astral tempering tingkat ke-8-nya juga telah membuat kemajuan luar biasa. Roh primordialnya bahkan lebih bersinar, mencapai tingkat prajurit kaisar lingkaran besar. Jika bukan karena luka pada dantian dan meridiannya belum pulih sepenuhnya, membentuk belenggu yang menahan kemajuan kekuatan Wang Chen, dia setidaknya sudah melangkah ke level seniman bela diri raja tingkat 7 sekarang, atau bahkan level seorang seniman bela diri raja tingkat 8. Namun meski begitu, setelah wilayahnya dan roh primordial keduanya mencapai level prajurit kaisar lingkaran besar tingkat 9, setelah luka Wang Chen pulih, budidaya level prajurit kaisar akan menjadi hal yang mudah baginya, tanpa hambatan apapun. Lebih dari 90 persen lukanya pulih juga membuat Wang Chen tahu bahwa sudah waktunya menggunakan ice crystal jadi lotus. Menghentikan budidayanya, Wang Chen menyimpan sebagian energi congealing deu di tubuhnya dan membuka kotak diok sekali lagi. Setelah 5 hari, pil strategio kristal S sekali lagi muncul di depan mata Wang Chen. Riak cahaya mengalir pada pil kristal dan tembus cahaya, dan aura acuh tak acuh dan anggun membuat seseorang tenggelam ke dalamnya. Perlahan-lahan mengeluarkan ramuan itu, Wang Chen tiba-tiba merasa lengannya seolah membeku. Dia buru-buru menggunakan yuan batinnya untuk memblokir serangan itu. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menelan pil itu ke dalam perutnya. Perbaiki untukku. Setelah menelan pil, udara dingin keluar, dan tubuh Wang Chen gemetar. Di bawah dinginnya es, lapisan tipis es putih terbentuk di alis dan ujung rambutnya. Ini adalah perwujudan dari cuaca yang sangat dingin. Dalam keadaan seperti itu, jika Wang Chen tidak dapat memurnikan strategio kristal S, konsekuensinya dapat dibayangkan. Dia pasti akan mati di sini. Di bawah teriakan lembut Wang Chen, mantra kaisar naga meraung, menyelimuti pil, dan mulai memurnikannya dengan cepat. Pada saat yang sama, sebagian energi embun beku yang disimpan Wang Chen di tubuhnya juga tersapu seperti badai yang mengamuk. Sebagian melindungi tubuh Wang Chen, sementara bagian lainnya, di bawah kendali Wang Chen, menyatu ke dalam pil terate geok kristal S, menetralkan energi yang sangat dingin di dalam dan membuatnya lebih mudah untuk disuling. 918. Saat pil terate geok kristal S mulai dimurnikan, rasa sakit yang dialami Wang Chen melampaui imajinasi. Rasa dingin yang menusuk tulang membuat Wang Chen merasa darahnya membeku. Lapisan udara dingin naik dari setiap pori di tubuh Wang Chen, membentuk kabut tebal yang menyelimuti Wang Chen. Suhu seluruh ruang budidaya tiba-tiba turun entah berapa banyak. Di bawah pengaruh ganda naga yuan sejati dan embun yang membeku, pil terate geok kristal S mulai dimurnikan. Namun, pil terate geok kristal S jelas jauh lebih sulit untuk disuling daripada embun yang membeku. Apalagi Wang Chen tidak berani memperbaikinya dengan gegabuh, jadi dia hanya bisa melakukannya sedikit demi sedikit. Jejak energi dingin dimurnikan, dan energi suci dengan cepat dipandu oleh Wang Chen ke meridian dan dantiannya. Bersamaan dengan energi ini, ada juga sebagian dari embun yang membeku. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika Wang Chen sedang memurnikan pil terate geok kristal S, dia tidak berhenti menggunakan embun yang membeku. Gelombang energi memasuki tubuhnya, dan Wang Chen merasakan kecepatan pemulihan tubuhnya telah meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui. Waktu berlalu dengan lambat, dan Wang Chen pulih sedikit demi sedikit. Seluruh ruang budidaya diselimuti kabut dingin, seperti surga di bumi. Perbatasan utara, Kerajaan Tianfeng, Kota Dosa. Saat ini, di rumah keluarga Wang di Kota Xin, suasananya sangat suram. Wang Chen telah menghilang selama hampir setahun. Pada tahun ini, perbatasan utara bisa dikatakan telah terbalik, dan tidak ada yang tahu seberapa banyak perubahannya. Pada saat ini, di aula besar rumah keluarga Wang, sekelompok anggota inti keluarga Wang berkumpul. Yang duduk di depan adalah Siang Kian Kan, Ke R, dan Wang Lin. Mengikuti mereka, dalam dua baris, duduk Wang Ren, Hei Siong, Zhang Hu, Cheng Liang, Sun Yifan, Yang Sa, Wan Zhe, dan Liu Tian. Orang-orang ini pasti dapat dianggap sebagai anggota inti keluarga Wang. Hampir semuanya adalah anggota keluarga Wang yang mengikuti keluarga Wang sejak pertama kali menetap di Kota Dosa. Tentu saja, ada juga beberapa wajah baru yang datang dari Kota Laut Hitam. Ada lebih dari sepuluh orang di aula, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Saya menerima kabar itu. Keluarga Namong telah bergabung dengan dua keluarga kaya lainnya di utara untuk memecah belah keluarga Wang kami. Setelah hening beberapa saat, Sun Yifan berkata dengan suara yang dalam. Keluarga Namong, klan timur dan klan Huang dari Kekaisaran Dali. Mendengar perkataan Sun Yifan, Siang Kian Kan menyipitkan matanya dan bertanya, En, jika tidak ada yang salah, ketiga keluarga ini pasti akan terlibat. Keluarga-keluarga ini semuanya adalah keluarga kaya dan berkuasa di perbatasan utara, dan mungkin, beberapa keluarga lain akan bergabung. Setidaknya, beberapa keluarga pengikut keluarga Namong akan datang. Kali ini, situasi yang kita hadapi akan sangat suram. Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Dengan kekuatan kami saat ini, akan sangat sulit bagi kami untuk menolaknya. Jika itu terjadi setahun yang lalu, meskipun kami tidak dapat memblokirnya, tidak akan sulit bagi kami untuk menghindarinya. Tapi sekarang, Sun Yifan menghela nafas. Wang Chen telah hilang selama setahun. Dalam satu tahun ini, keluarga Wang bisa dikatakan mengalami serangkaian pukulan berat. Setelah mencari Wang Chen selama tiga bulan tanpa hasil apapun, balas dendam keluarga Namong pun datang. Pertama, mereka mengirimkan sejumlah besar ahli dan bergabung dengan keluarga kuat lainnya di perbatasan utara, Klan Dongfang, untuk melancarkan serangan secepat kilat ke cabang keluarga Wang di kota Laut Hitam. Dalam serangan itu, dari 300 lebih anggota keluarga Wang di kota Laut Hitam, lebih dari 100 orang terbunuh atau terluka. Dari 200 orang yang tersisa, ada yang melarikan diri, dan ada pula yang menyerah. Pada akhirnya, kurang dari 70 orang yang lolos, kurang dari 80 orang. Dari 70 orang ini, setengahnya dibawa dari kota Dosa. Untuk menjatuhkan kota Laut Hitam, kota Dosa telah mengirim lebih dari 100 orang ke kota Laut Hitam. Setelah serangkaian pertempuran, tersisa kurang dari 80 orang. Di antara 80 orang, sekitar setengah dari mereka tewas dalam pertempuran ini, menyisakan kurang dari 40 orang. Oleh karena itu, di antara 70 orang yang melarikan diri dari kota Laut Hitam, hampir setengahnya adalah orang-orang tipe ini. Separuh sisanya direkrut dari kota Laut Hitam. Dalam pertempuran ini, keluarga Wang bisa dikatakan menderita kerugian besar. Hampir semua kaisar seniman Beladiri yang direkrut dari kota Laut Hitam meninggal, dan raja seniman Beladiri juga hilang. Pada akhirnya, jika bukan karena persatuan darah setan darah dan para tetua sekolah Singchen yang tetap tinggal untuk membantu, bahkan sebagian dari mereka tidak akan bisa melarikan diri. Meski begitu, pada akhirnya, Blood Demon juga terluka parah, Blood Union menderita kerugian besar, dan para tetua sekolah Singchen kembali dengan luka berat. Kuang Ren hampir kehilangan nyawanya, Sun Yifan juga terluka parah, dan Zhang Hu kehilangan lengannya. Ini adalah pukulan besar pertama yang mereka derita setelah Wang Chen menghilang selama 3 bulan. Dalam pertempuran ini, keluarga Wang kehilangan kota Laut Hitam, yang telah mereka ambil alih dengan susah payah, dan ada banyak korban jiwa. Hal ini secara langsung menyebabkan lebih dari sepertiga kekuatan keluarga Wang jatuh. Pertempuran ini juga membuka jalan bagi mereka yang mengincar Wang Chen untuk bergerak. Setelah pertempuran ini, klan Dongfang sepenuhnya berdiri di sisi berlawanan dari keluarga Wang, dan mulai bergerak melawan keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang hanya bisa secara bertahap menyerah pada bisnis dan wilayah yang awalnya mereka kembangkan. Sekarang, klan Namong, klan Dongfang, dan klan Huang dari Kekaisaran Dali telah memaksa mereka mundur ke kota nefas. Dalam hampir satu tahun, Wang Chen telah dipukul kembali ke keadaan semula. Tentu saja ini mungkin dianggap sebagai hal yang sangat beruntung. Bagaimanapun, keluarga Wang telah kehilangan Wang Chen. Wang Chen bisa dikatakan sebagai tulang punggung keluarga Wang. Kepergiannya menimbulkan keresahan bagi banyak orang. Dalam keadaan seperti itu, dalam menghadapi aliansi tiga klan besar, kemampuan keluarga Wang untuk bertahan hingga sekarang telah membuat banyak orang di perbatasan utara memandang mereka dengan cara baru. Di antaranya, bantuan sekolah Sing Chen tidak dapat dihapuskan. Jika bukan karena bantuan sekolah Sing Chen, jika bukan karena perlawanan sekolah Sing Chen terhadap klan-klan ini, kota nefas mereka mungkin sudah jatuh. Namun, bahkan dengan bantuan sekolah Sing Chen, keluarga Wang telah menderita kerugian besar dalam setahun terakhir dan tidak lagi sehebat sebelumnya. Hilangnya Wang Chen menyebabkan keluarga Wang panik. Hilangnya tulang punggung mereka menyebabkan moral keluarga Wang perlahan-lahan runtuh. Selain itu, pasukan yang dipimpin oleh klan Namong melancarkan serangan terhadap keluarga Wang dan kehilangan sejumlah orang. Hal ini menyebabkan kekacauan internal dalam keluarga Wang. Pada akhirnya, dalam situasi berbahaya seperti itu, beberapa orang memilih untuk pergi, sementara yang lain disingkirkan. Saat ini, hanya ada kurang dari 200 orang yang tersisa di keluarga Wang. Namun, 200 orang ini jelas merupakan orang yang paling tegas. Namun, dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa menahan serangan gabungan klan Namong dan yang lainnya. Selain itu, kerajaan Tianfeng juga telah mengambil tindakan. Sebulan yang lalu, kerajaan Tianfeng memanggil Zilan untuk kembali ke ibu kota. Setelah Zilan pergi, dia tidak kembali ke kota nefas. Ini berarti keluarga kerajaan kerajaan Tianfeng, yang telah lama iri dengan keluarga Wang, juga berencana untuk mengambil tindakan. Dengan kecerdasan Siang Kian Kan dan Sun Yifan, bagaimana mungkin mereka tidak melihat ini. Bahkan Zilan pun tahu. Namun, Zilan tidak punya alasan untuk menolak. Di bawah pemanggilan kuat keluarga kerajaan, dia hanya bisa kembali ke kota Tianfeng. Awalnya, dia berkata bahwa dia akan kembali dalam waktu satu bulan. Namun, dia belum kembali. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Beberapa hari ini, keluarga kerajaan kerajaan Tianfeng juga sering berpindah-pindah. Ada tanda-tanda samar bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap keluarga Wang. terjerumus ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika keluarga kerajaan kerajaan Tianfeng mengambil tindakan, dapatkah keluarga Wang menolak? Adapun sekolah Singchen, untuk menampung keluarga kerajaan kerajaan Tianfeng, mereka tidak bisa lagi membantu keluarga Wang. Jika sekolah Singchen membantu keluarga Wang, keluarga kerajaan kerajaan Tianfeng pasti akan mengambil tindakan terhadap keluarga Wang. Tampaknya mereka telah mencapai semacam pemahaman diam-diam. Atau bisa dikatakan sekolah Singchen, di bawah tekanan kerajaan Tianfeng, tidak punya pilihan selain tetap diam. Setidaknya, ini bisa menstabilkan kerajaan Tianfeng dan mencegah mereka mengambil tindakan. Karena begitu kerajaan Tianfeng mengambil tindakan, itu akan secepat petir. Saat itu, Gunung Donglin hancur dalam satu malam. Bagaimana dengan keluarga Wang? Berapa banyak bantuan yang dapat diberikan oleh sekolah Singchen? Dalam keadaan seperti itu, sekolah Singchen hanya bisa diam dan menunggu. Segalanya tampak sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Wang. Saat sekolah Singchen menemui jalan buntu dengan keluarga kerajaan-kerajaan Tianfeng, keluarga Namong dan keluarga Dongfang mulai mengambil tindakan. Karena itu, keluarga Wang berada dalam situasi genting. Kali ini, jika ketiga keluarga bergabung dan menyerang kota dosa, berapa lama keluarga Wang bisa bertahan? Jika tidak terjadi apa-apa, mereka mungkin akan mengambil tindakan dalam dua bulan ke depan. Memikirkan hal ini, ekspresi Sun Yifan menjadi sangat serius. Sialan keluarga Namong mendengar perkataan Siang Kiankan dan Sun Yifan, semua orang di ruangan itu terdiam. Setelah beberapa saat, Kuang Ren mengumpat dengan keras. Huff, saat bos ada di sini, orang-orang ini tidak mengucapkan sepatah katapun. Sekarang bosnya belum kembali, mereka bertingkah sombong. Sekelompok bajingan, jika mereka membuatku kesal, aku akan menghancurkan keluarga-keluarga ini. Kuang Ren berkata dengan sengit. Selama hampir setahun, bisa dikatakan dia telah menahan amarahnya. Sekarang, akhirnya meletus. Jika bukan karena kesepakatan antara perbatasan utara dan benua tengah, yang melarang orang-orang dari benua tengah mencampuri urusan perbatasan utara, Kuang Ren tidak akan begitu cemberut. Entah itu keluarga Leinya atau keluarga Ryuyo Xin Yan, yang mana di antara mereka yang tidak bisa berurusan dengan keluarga Namong. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini menyebabkan Kuang Ren tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Saat ini, dia hanya bisa mengutuk dengan keras. Kata-kata Kuang Ren menyebabkan Ola sekali lagi menjadi sunyi. Huff, apa yang perlu ditakutkan? Paling-paling kita akan melawan mereka. Kalau kita mati, kita mati bersama. Biarpun aku mati, aku akan menyeret beberapa dari mereka bersamaku. Hei Xiong mau tidak mau berkata dengan keras. Benar, biarpun kita mati, kita akan menyeret beberapa dari mereka bersama kita. Jejak kebencian muncul di mata Zhang Hu saat dia mengutuk dengan suara yang dalam. Pada saat ini, lengan kiri yang kosong sedikit berkibar, tetapi bagian dalamnya kosong. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam karena kehilangan lengannya? Jika kita tidak melawan, kita akan mati dengan cara yang mengenaskan. Sekarang, mungkin kita harus memilih untuk menghindari sisi tajam pihak lain. Wanze berkata dengan suara yang dalam. Dia adalah orang yang relatif tenang. Dia tahu bahwa bertarung sembarangan dalam keadaan seperti itu hanya akan menyebabkan keluarga Wang terkena kutukan abadi. Apakah kamu ingin keluarga Wang pergi begitu saja? Ketika kepala keluarga kembali, bagaimana Anda akan menghadapinya? Sun Yifan berteriak pada Kuang Ren dan Hei Siong. Karena kinerja yang luar biasa di kota Laut Hitam, Sun Yifan memiliki hak mutlak untuk berbicara di dalam keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, mungkin hanya dia, Siang Kiankan, Zilan, Wang Lin, dan KR yang bisa menekan Kuang Ren dan Hei Siong. Zilan tidak ada, KR tidak berbicara, dan Wang Lin tetap diam. Yang tersisa hanya Sun Yifan dan Siang Kiankan. 919. Mendengar perkataan Sun Yifan, semua orang kembali terdiam. Memang, mereka tidak takut mati. Karena mereka memilih untuk tinggal bersama keluarga Wang, mereka bersiap menghadapi keluarga Namong, dua keluarga besar lainnya, dan bahkan seluruh kerajaan Tianfeng. Mereka takut mati, mereka tidak akan tinggal, karena mereka memilih untuk tetap tinggal, mereka bersiap untuk mati. Namun, bisakah mereka benar-benar memilih untuk bertarung sampai mati hanya karena kemarahan sesaat? Mungkin hal ini akan menyebabkan tiga keluarga besar menderita kerugian besar. Namun, kehilangan seperti ini adalah sesuatu yang bisa diterima oleh tiga keluarga besar. Tapi bagaimana dengan keluarga Wang? Mereka tidak sanggup bertarung sampai mati. Jika mereka bertarung sampai mati, kemungkinan besar mereka akan menghadapi kehancuran. Begitu mereka dimusnahkan, keluarga Wang tidak akan ada lagi. Hal ini tidak dapat diterima oleh mereka. Untuk membangun pijakan bagi keluarga Wang, mereka mengikuti Wang Chen. Berapa banyak bahaya yang telah mereka lalui? Berapa banyak cobaan dan kesengsaraan yang telah mereka alami? Mereka telah berjalan selangkah demi selangkah. Sekarang, bisakah mereka dikalahkan dalam situasi sulit seperti itu? Meskipun Wang Chen telah menghilang selama hampir setahun, mereka sangat yakin bahwa Wang Chen belum mati. Selama mereka tidak melihat mayatnya, Wang Chen belum mati. Ini adalah motivasi terbesar mereka untuk bertahan, dan juga keyakinan mereka. Sekarang, jika mereka bertempur sampai mati dan dimusnahkan, apa yang akan mereka lakukan ketika Wang Chen kembali? Oleh karena itu, mereka tidak dapat melakukan hal itu. Memikirkan hal ini, ekspresi mereka menjadi sangat serius. Saya tidak tahu kapan Zilan akan kembali. Di tengah keheningan, siang kiankan yang duduk di depan menyipitkan matanya dan bergumam. Ekspresi banyak orang sedikit berubah ketika mendengar ini. Zilan jelas merupakan topik yang tidak ingin dibicarakan oleh keluarga Wang saat ini. Tidak ada keraguan bahwa Zilan telah berkorban banyak demi keluarga Wang selama beberapa tahun terakhir. Terlebih lagi, dia adalah tunangan Wang Chen. Bahkan banyak orang yang menganggapnya sebagai simpanan keluarga Wang. Namun, kali ini, ketika Zilan menerima panggilan dari kerajaan Tian Feng, ada dua jenis suara. Beberapa mendukung kembalinya Zilan, sementara yang lain menentangnya. Orang-orang ini tidak diragukan lagi sangat memusuhi keluarga kekaisaran kerajaan Tian Feng. Mereka tahu betul apa arti kembalinya Zilan. Pada akhirnya, Zilan tetap pergi. Dia tidak kembali setelah dia pergi. Orang-orang ini, yang awalnya menentang kepulangannya, pasti memiliki beberapa pemikiran di dalam hati mereka. Apakah Zilan berkompromi, atau apakah dia memilih untuk meninggalkan keluarga Wang? Untuk sesaat, topik Zilan menjadi topik paling sensitif. Menurutku dia tidak akan kembali. Mulut Sun Yifan bergerak-gerak dan dia menghela nafas. Jejak kekecewaan melintas di matanya. Saat itu, dialah yang menganjurkan untuk tidak membiarkan Zilan kembali. Bagaimanapun, Zilan tidak kembali, jadi Kerajaan Angin Surgawi harus berhati-hati dan tidak akan sembarangan mengambil tindakan melawan keluarga Wang. Begitu Zilan kembali, orang bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Kerajaan Angin Surgawi. Faktanya, itu seperti dugaannya. Zilan tidak pernah kembali. Pada saat yang sama, keluarga Kerajaan Kerajaan Tian Feng juga telah memulai operasinya. Sekolah Xingchen ditembaki, dan tiga keluarga besar mulai membuat masalah. Semua ini membuat Sun Yifan sedikit kecewa. Dia akan kembali. Mendengar perkataan Sun Yifan, Siang Kiankan tersenyum tipis dan berkata, Di dalam keluarga Wang, mereka yang dipimpin oleh Sun Yifan menentang kembalinya Zilan, sedangkan mereka yang dipimpin oleh KR, termasuk Wang Lin, mendukung kembalinya Zilan. Adapun yang dipimpin Siang Kiankan memilih netral. Masalah ini terserah pada Zilan untuk memutuskan. Namun meski begitu, Siang Kiankan percaya bahwa Zilan pasti akan kembali. Tentu saja. Oleh karena itu, kata-katanya sangat tegas saat ini. Bahkan jika Zilan kembali, dia tidak akan banyak membantu. Kerajaan Angin Surgawi tidak akan melakukan apapun. Sun Yifan tersenyum pahit. He he, kalau dia kembali, setidaknya beberapa orang akan tutup mulut, bukan? Siang Kiankan menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Segera, ekspresi beberapa orang menjadi sedikit canggung. Baiklah, mari kita bicarakan masalah kita sendiri. Siang Kiankan tersenyum dan melanjutkan. Sekarang, sepertinya ketiga keluarga besar itu pasti akan bergabung untuk menghadapi kita. Jangan membicarakan hal lain dulu. Urusan kita sendiri hampir selesai, kan? Siang Kiankan melihat kekerumunan dan bertanya. Kota Laut Hitam telah sepenuhnya menyerah. Kekuatan yang berkembang di luar semuanya telah ditarik kembali, dan semua bisnis telah dijual. Sekarang, yang tersisa hanyalah markas operasi terakhir di Kota Dosa. Hanya tersisa 197 orang. Pada saat yang sama, kami telah menghubungi Blood Union, dan mereka setuju untuk membantu kami. Sekolah Singchen untuk sementara tidak dapat membantu. Sekte Bintang Luna juga mengalami beberapa masalah di Benua Tengah, dan pasti tidak akan berani datang. Jika tidak ada kecelakaan, dalam waktu sekitar dua bulan, tiga keluarga besar akan melancarkan serangan terhadap kami. Pada saat yang sama, Kerajaan Angin Surgawi juga akan mulai bertindak. Pada saat itu, ujian berat akan datang. Mendengar perkataan Siang Kiankan, Sun Yifan menghela nafas dan berkata dengan lembut. Mendengar perkataan Sun Yifan, alis semua orang berkerut. seratus sembilan puluh tujuh orang. Mendengar perkataan Sun Yifan, Siang Kiankan sedikit menyipitkan matanya. Kemudian, dia memandang Wang Lin dan mengangguk, kurangi jumlah orangnya lagi. Mereka yang ingin pergi, pergi sekarang. Tidak terlalu terlambat. Bahkan mereka yang ada di sini, siapa yang ingin pergi? Kami pasti tidak akan menghentikan Anda. Jika Anda memilih untuk tetap tinggal, besiaplah untuk mati. Menarik nafas dalam-dalam, Siang Kiankan berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba menajam seperti pisau, membelah setiap sudut aulah. Meninggalkan. Hehe, aku, Kuang Ren, tidak berniat menjadi pembelot. Kuang Ren berbicara lebih dulu. Saya juga. Saya juga. Bertarung sampai mati. Dalam sekejap, saat suara Kuang Ren turun, semua orang berteriak keras. Ekspresi mereka sangat tegas. Kalau begitu mari kita lihat apa yang dipikirkan orang-orang di bawah ini. Jika mereka punya ide, keluarkan. Kami tidak ingin orang-orang yang memikirkan keberuntungan. Siang Kiankan berkata dengan suara yang dalam. Serahkan masalah ini padaku. Sun Yifan berkata dengan tegas. Untuk menghadapi ancaman eksternal, pertama-tama kita harus menstabilkan situasi internal. Ini adalah sesuatu yang pasti diketahui Sun Yifan. Oleh karena itu, dia tahu apa maksud kata-kata Siang Kiankan. Saat ini, klan Wang sangat membutuhkan tenaga dan kekuatan tempur. Namun, kekuatan tempur yang akan mengganggu moral tentara pada saat-saat genting tidaklah sepadan. Tunggu aku di Blood Union. Kuang Ren, ikut aku. Kita akan membicarakan ini dengan Blood Demon. Siang Kiankan berkata pada Kuang Ren. He he, itu mudah. Saya akan berbicara dengan bos Blood Demon. Dia juga orang yang mudah diajak bicara. Berbicara tentang persatuan darah, Kuang Ren sedikit bersemangat. Tidak peduli seberapa besar bahaya yang mereka alami, Blood Union tidak pernah memilih untuk menarik garis yang jelas antara mereka dan keluarga Wang. Ini cukup membuat keluarga Wang merasa bersyukur. Tanpa Blood Union, keluarga Wang akan menderita kerugian yang tak terbayangkan dalam pertempuran di kota Laut Hitam. Bahkan Zhang Hu, Beruang Hitam, Kuang Ren, dan yang lainnya mungkin tidak berhasil kembali. Meskipun keluarga Wang menderita kerugian besar dalam pertempuran itu, bukankah hal yang sama juga terjadi pada Blood Union? Pasukan Persatuan Darah di kota Laut Hitam hampir musnah setelah pertempuran itu. Bisa dibayangkan betapa besar kerusakan yang dialami Blood Union. Namun, Blood Demon tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Dia tidak pernah menolak permintaan klan Wang. Hanya ini saja sudah cukup untuk diingat semua orang di keluarga Wang. Menggunakan kata-kata yang diucapkan siangkiankan kepada Blood Demon tiga bulan lalu, dalam hidup ini, selama keluarga Wang dan Persatuan Darah tidak dihancurkan, keluarga Wang akan hidup selamanya. Selama Persatuan Darah masih hidup, mereka akan hidup dan mati bersama. Kalimat ini cukup untuk menunjukkan sikap keluarga Wang. Setelah membahas beberapa masalah kecil, masa berangsur-angsur bubar dan mulai mempersiapkan serangan bersama tiga keluarga besar. Ketika kerumunan itu bubar, Allah dengan cepat menjadi sunyi. Dalam sekejap mata, hanya tersisa Kuangren, siangkiankan, dan Keer. Ketiganya adalah kelompok pertama yang mengikuti Wang Chen dari sekolah Singchen ke kota Dosa. Namun, Zilan hilang. Saat Zilan pergi, dalam satu bulan ini, Keer yang terlihat sangat pintar juga menjadi pendiam. Wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Sialan gendut, apa menurutmu suster Zilan akan kembali? Atau dia tidak kembali? Keer bertanya pada siangkiankan dengan cemas setelah semua orang pergi, hanya menyisakan sedikit dari mereka. Keer tentu saja mendukung kepergian Zilan. Namun, ketidakhadiran Zilan membuat Keer khawatir. Bagaimana menurutmu? Atau kamu tidak percaya Zilan? Siangkiankan bertanya dengan acuh tak acuh. Itu benar? Keer, bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Zilan adalah tunangan bos. Apa hubungannya dia dengan keluarga kerajaan sekarang? Dia pasti akan kembali. Jika keluarga kerajaan-kerajaan Tianfeng menolak melepaskannya, mereka dapat mencobanya. Aku, Kuangren, pasti akan berusaha keras untuk masuk ke istana mereka. Kuangren mengerutkan bibirnya dan mendengus tidak senang. Sialan biadab, siapa yang bicara denganmu? Keer mengerutkan bibirnya dan memarahi saat mendengar perkataan Kuangren. Tentu saja aku percaya pada Suster Zilan. Namun, situasinya saat ini sedang tidak baik. Saya khawatir dia akan menemui masalah. Keer khawatir. Belum, tapi kedepannya saya belum tahu. Keluarga kerajaan-kerajaan Tianfeng sangat ambisius dan mereka memandang kami dengan iri. Ketika Wang Chen ada di sini, bakat mengerikan yang dia tunjukkan membuat kerajaan Tianfeng tidak bertindak melawannya. Selain itu, dengan pencegahan Yosin Yan, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Tapi sekarang, Wang Chen tidak ditemukan. Tidak ada kabar dari Yosin Yan juga. Segalanya sangat merepotkan. Keluarga kerajaan pasti tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Namun, kita bisa yakin tentang Zilan. Bahkan Harimau Ganas pun tidak mau memakan anaknya. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Terlebih lagi, meskipun keluarga siang saya tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan, tidak menjadi masalah untuk menjaga Zilan. Kata siang Tiankan setelah melihat lebih dalam pada Zilan. Lalu, dia meregangkan punggungnya. Ayo pergi, Kuang Ren. Ayo pergi ke Blood Union. Begitu dia selesai berbicara, siang Tiankan keluar dari pintu. Gadis kecil, jangan khawatir. Zilan adalah wanita bosku. Dia adalah adik iparku. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Saya berjanji. Setelah siang Tiankan pergi, Kuang Ren mengedipkan mata pada KR dan tersenyum. Kemudian, dia mengikuti siang Tiankan dan meninggalkan Ola. Saudari Zilan, tidak ada yang bisa terjadi padamu. Setelah siang Tiankan dan Kuang Ren pergi, KR melihat ke arah kota Tianfeng dengan sedikit kekhawatiran dan bergumam pada dirinya sendiri. Di saat yang sama, dia mengerutkan bibirnya. Sialan, kenapa kamu belum kembali? Kami akan diintimidasi sampai mati. Tapi kamu kembali. Apakah ini benar-benar berguna? 920. Perbatasan utara berada dalam kekacauan dan keluarga Wang berada dalam situasi genting. Wang Chen tentu saja tidak menyadari semua ini. Namun, meski Wang Chen saat ini tahu apa yang bisa dia lakukan. Sebelum dia pergi, keluarga Wang sudah berada di tengah pusaran air dan berada dalam situasi genting. Saat itu, Wang Chen tidak berdaya mengendalikan perkembangan situasi seperti itu. Setelah itu, hanya kepergian Wang Chen yang menyebabkan krisis ini meletus sebelum waktunya. Bahkan jika Wang Chen kembali ke perbatasan utara sekarang, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak akan banyak membantu. Bagaimanapun, kekuatan Wang Chen saat ini masih terlalu lemah. Meskipun ia telah pulih ke tingkat seniman bela diri kekaisaran peringkat 6, meskipun kekuatan tempurnya cukup untuk membunuh setiap seniman bela diri kekaisaran di perbatasan utara, bahkan seorang seniman bela diri kekaisaran yang sangat sempurna. Namun, bagaimana dia bisa membalikkan keadaan hanya dengan kekuatannya? Selain itu, ketiga klan besar semuanya adalah klan besar di perbatasan utara. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki seniman bela diri yang mampu mempertahankan benteng? Keluarga Namong pasti memiliki lebih dari satu seniman bela diri. Terlebih lagi, masih ada dua klan besar lainnya. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan Wang Chen tampak sangat kecil di depan mereka. Kita harus tahu bahwa bahkan seluruh sekolah Sing Chen tidak bisa mendapatkan keuntungan ketika menghadapi tiga klan besar ini, apalagi Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, mungkin ada baiknya jika Wang Chen tidak mengetahuinya. Dia bisa berkultivasi dengan damai. Saat ini, di ruang rahasia Akademi Macan Putih, Wang Chen telah memasuki tahap paling berbahaya. Saat energi filter Ate Giok terus-menerus diserap, luka Wang Chen pulih sedikit demi sedikit dan sudah mendekati kondisi kesempurnaan luar biasa. 14 hari penuh. Dalam 14 hari, Wang Chen akhirnya mencapai langkah ini. Merasakan bahwa momen paling kritis telah tiba, alis Wang Chen terkatuk rapat dan dia sangat serius. Masih ada hampir setengah energi filter Ate Giok yang belum dimurnikan. Membiarkan lukanya pulih sepenuhnya tidak akan menjadi masalah. Masalahnya adalah, berapa hari lagi yang diperlukan agar dia pulih sepenuhnya. Dari energi yang tersisa, selain pemulihan, berapa banyak manfaat yang dapat diberikannya kepada Wang Chen. Inilah yang perlu dia pertimbangkan dengan cermat. Yang perlu dia lakukan adalah memanfaatkan energinya sepenuhnya. Ekspresi Wang Chen serius sambil terus membuat segel di tangannya. Gelombang energi yang sedingin es dan menusuk tulang dari jade lotus filter integrasi ke dalam meridian dan dantiannya, dan gelombang energi yang sangat lembut dari embun lemak beku dengan cepat menenangkannya. Dalam keadaan seperti itu, penderitaan yang harus dialami Wang Chen tidak terbayangkan. Waktu berlalu, akhirnya mencapai titik kritis. Wang Chen tiba-tiba melepaskan semua energi yang dia kumpulkan, menggabungkannya ke dalam meridian dan dantiannya. Menggabungkan. Dengan teriakan lembut, Wang Chen terus memasukkan jimat di tangannya ke dalam tubuhnya. Sinar cahaya berkedip-kedip saat satu demi satu rune bergabung ke dalam tubuh Wang Chen, menyebabkan energi melonjak. Ao, ao, ao. Di belakang Wang Chen, bayangan naga dewa yang sangat ganas membubung ke langit dan meraung. Seberapa perkasa dan ganaskah penampilan naga ilahi Su Ying saat ini. Di ruang rahasia, angin kencang melanda dan tempat itu menjadi kacau. Gemuruh. Secara tidak jelas, seluruh ruang rahasia mulai bergetar. Ledakan. Di bawah pengaruh gelombang energi ini, suara menderu datang dari dalam tubuh Wang Chen. Di tengah suara menderu ini, luka Wang Chen telah sembuh total. Pada saat ini, meridian dan dantiannya telah menyelesaikan perpaduan dan peningkatan yang tak tertandingi. Setelah meridian dan dantiannya pulih, meridian dan dantian Wang Chen seperti bayi yang baru lahir, murni dan sempurna. Pada saat ini, meridian dan dantiannya bahkan lebih sempurna dibandingkan saat dia berada di puncaknya. Ini adalah efek dari pil trategio kristal es dan embun lemak yang terkondensasi. Gemuruh. Wus. Saat luka-luka Wang Chen benar-benar sembuh, di dunia luar, dengan bantuan permata surgawi dan permata duniawi, energi inti yang tak tertandingi melonjak ke dalam tubuh Wang Chen seperti sungai kuning, bergabung ke dalam energi inti dan terus-menerus membersihkan seluruh tubuhnya. Energi inti yang sangat kaya memicu badai dahsyat di ruang rahasia. Boom-boom-boom. Gelombang udara yang ganas menderu dan menderu dengan ganas. Di dalam tubuh Wang Chen, di bawah pengaruh energi tersebut, dia langsung merasakan penghalang kaisar bela diri tahap ketujuh. Istirahatlah untukku. Dampak energinya membuat tubuh Wang Chen terasa seperti terkoyak. Dia tahu bahwa saat ini, dia harus menerobos. Jika dia tidak menerobos, dia tidak akan mampu menahan robekan dan rasa sakit seperti itu. Ditemani oleh raungan marah, Wang Chen memimpin energi inti dan memimpin naga energi inti yang tak terhitung jumlahnya menuju ambang kaisar bela diri tahap ketujuh. Gemuruh. Seolah-olah alam semesta baru saja terbuka di tubuhnya, dan dengan suara keras, kaisar bela diri tahap ketujuh yang seharusnya sulit ditembus menjadi sangat sederhana pada saat ini. Ada kesenjangan kecil antara kaisar bela diri tahap ke-6 dan kaisar bela diri tahap ketujuh. Kaisar bela diri tahap ke-6 adalah kaisar bela diri tingkat menengah, sedangkan kaisar bela diri tahap ke-7 adalah kaisar bela diri tingkat tinggi. Jurang yang tampaknya kecil ini telah menghalangi jalan banyak orang. Namun saat ini, di depan Wang Chen, celah ini tampak begitu rapuh. Sekarang, Wang Chen, yang telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, seperti mata air yang telah ditekan entah berapa lama. Semakin keras ia ditekan, semakin ia memantul kembali. Dengan rebound ini, semua rintangan di depannya tampak begitu ilusi. Kaisar bela diri tahap ke-7 menyerbu masuk, dan energi inti meraum di setiap meridian. Di dalam dantian, inti emas mekar, dan inti emas merah transparan itu memancarkan cahaya merah yang menakutkan pada saat ini. Kabut nebula yang telah menghilang di dantian selama setahun mulai mengembun lagi, dan mulai menebal, memenuhi seluruh dantian dengan vitalitas. Kaisar bela diri tahap ke-7 bukanlah akhir dari segalanya. Setelah 36 revolusi, kekuatan Wang Chen terus meningkat dan meningkat. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen mencapai puncak Kaisar bela diri tahap ke-7, dan ini dianggap perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, Wang Chen buru-buru mengintegrasikan semua energi ke dalam tubuhnya lagi. Dia mulai memurnikan sisa sepertiga energi filter atai geokristal S, dan sisa energi embun kondensasi lemak. Dengan bantuan dua energi ini, pada saat ini, Wang Chen sedang melakukan pembersihan meridian yang sangat membuat iri para seniman bela diri biasa, atau lebih tepatnya, semua seniman bela diri. Kali ini, pembersihan meridian akan menghilangkan sebanyak mungkin kotoran dari tubuh Wang Chen, membantu Wang Chen mengkonsolidasikan meridian dan dantiannya, memperkuat tubuh fisiknya, membantu Wang Chen meningkatkan kekuatannya, dan membantu Wang Chen menyempurnakan kemurniannya. Energi inti sekali lagi. Pada saat yang sama, di tengah dantian, semangat yang telah putus asa selama setahun menjadi penuh semangat. Kedua mata terbuka, dan cahaya terang muncul. Wang Chen sepertinya bisa merasakan kegembiraan roh saat ini, dan bisa merasakan kegembiraan roh. Di bawah pembersihan energi ini, kekuatan roh juga meningkat pesat. Penyempurnaan terus berlanjut, begitu pula peningkatan kekuatan Wang Chen. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik, dan pembukaan wilayah rahasia keluarga Bai semakin dekat. Semua seniman bela diri di Institut Macan Putih mulai bersemangat. Mereka berharap mendapatkan hak untuk memasuki wilayah rahasia keluarga Bai. Ada beberapa siswa yang telah mencapai tingkat kaisar bela diri tahap ke-9 tahun lalu, namun mereka tidak memilih untuk lulus. Bukankah karena mereka ingin menunggu dibukanya wilayah rahasia keluarga Bai? Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Di luar ruang rahasia. Pada saat ini, Penatua Huang dan Penatua ini berdiri di tanah kosong, memandangi ruang rahasia di depan mereka. Haha, anak ini, ledakan energi yang tiba-tiba beberapa hari yang lalu seharusnya bisa membuatnya pulih, bukan? Melihat ke ruang rahasia, Penatua Huang mengeluh. Saya bertanya-tanya berapa hari lagi yang dibutuhkan anak ini untuk keluar. Dia seharusnya hampir selesai dengan penyempurnaannya, bukan? Saat dia berbicara, mata Penatua Huang dipenuhi dengan antisipasi. Kali ini, ketika anak ini keluar, kejutan apa yang akan dia berikan kepada mereka? Ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Piltrate Geokristal S, embun kondensasi lemak, tidak ada satupun yang biasa, tidak mungkin dia memurnikannya begitu cepat. Mungkin, saat dia keluar, dia akan memberi kita kejutan yang tak terbayangkan. Penatua ini sedikit menyipitkan matanya, dan berkata dengan tenang. Namun, wilayah rahasia keluarga Bai akan segera dibuka, kan? Kali ini, Akademi Macan Putih kami memiliki 10 slot. Anak-anak kecil itu, demi slot ini, bersaing ketat. Penatua Huang Meratap. Wilayah rahasia keluarga Bai adalah salah satu dari enam wilayah rahasia besar di negeri sembilan prefektur. Ada peluang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan itu jauh lebih kuat daripada wilayah rahasia Akademi Macan Putih. Siapa yang mau melepaskan kesempatan seperti itu? Oleh karena itu, untuk slot, tentu saja terdapat persaingan yang ketat. Sebelumnya, dalam keadaan normal, ketika wilayah rahasia keluarga Bai dibuka, bahkan jika ada kompetisi, pada dasarnya 10 ahli Akademi teratas yang akan ikut. Tapi sekarang, situasinya jelas rusak karena kemunculan Wang Chen. Ini karena Wang Chen harus mendapatkan slot seperti itu, yang juga berarti. Di antara 10 ahli teratas, satu harus tersingkir. Ini bukanlah perkara sederhana. Hef, jadi bagaimana kalau ada persaingan? Dengan status kita, selain kekuatan anak ini saat ini dan bakat yang dia tunjukkan di kompetisi besar Akademi, bagaimana mungkin tidak ada tempat untuknya? Mendengar kata-kata Penatua Huang, Penatua ini mengejek dengan acuh-ta'acuh, dan tampaknya tidak peduli sedikitpun. 10 pakar terbaik di Akademi. Tentu saja, Penatua ini mengetahui aturan ini. Namun, orang-orang ini hanyalah pelajar. Mungkinkah jika dia dan Penatua Huang, dengan status mereka sebagai Penatua, meminta sebuah slot, Akademi tidak akan memberikannya kepada mereka. Selain itu, mungkinkah Wang Chen tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan slot? Oleh karena itu, Penatua ini sangat percaya diri. Dengan usaha kita, tentu saja kita bisa mendapatkan slot untuk anak ini. Namun, saat ini, hanya ada kurang dari tujuh hari sampai wilayah rahasia keluarga Bai terbuka. Anak ini telah mengikuti pelatihan tertutup selama 23 hari, berapa hari lagi sebelum dia keluar. Dalam tujuh hari, wilayah rahasia keluarga Bai akan terbuka. Jika dia tidak bisa datang tepat waktu, bagaimana dia bisa masuk? Dari sini menuju kediaman keluarga Bai, dibutuhkan perjalanan sehari. Dengan kata lain, dalam waktu enam hari, jika anak ini belum menyempurnakan energi dari ice crystal jadi lotus, bahkan jika dia mendapatkan slot, itu akan sia-sia. Penatua Huang berkata dengan sedikit khawatir. Secara logika, meskipun jadi lotus pil dan congye lingdeus sulit untuk disuling, 20 hari sudah cukup. Mengapa anak ini mengikuti pelatihan tertutup selama 23 hari dan masih belum keluar? Bagaimana mungkin hal ini tidak mengkhawatirkan? Enam hari lagi, itu sudah cukup. Kata-kata Penatua Huang menyebabkan Penatua ini sedikit mengernyit. Dia melihat lebih dalam keruang rahasia dan berkata dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, Penatua ini terdiam, pikirannya tidak dapat dibaca. Dia sepertinya mengantisipasi sesuatu.